BOOM! Ketika semua orang melemparkan senjata di tangan mereka ke udara di atas sungai hitam, aura di tubuh Zheng Rong tiba-tiba melonjak. Sosoknya bergerak dan dia melesat seperti seberkas cahaya ke arah seberang sungai. DENTANG! Namun, begitu dia memasuki sekitar sungai hitam, petir yang menyelimuti langit segera memicu kekuatan yang sangat dahsyat. Dalam sekejap, lebih dari selusin sambaran petir mengerikan setebal tangki air turun dari langit. Aura destruktif yang sangat besar semuanya bersiul, dan ruangan itu tampak bergetar tanpa henti. Zheng Rong mengerutkan kening dan berteriak dengan tegas, aktifkan teknik menarik petir. Dipahami. Mata semua orang menjadi dingin, tapi mereka sudah siap. Aura kuat meledak dari tubuh mereka. Yuan dan di tubuh mereka berputar dengan cepat, dan energi asal sejati yang melonjak terus-menerus dilepaskan. Berdengung. Segera, selusin senjata yang terbang di atas sungai hitam semuanya bersinar terang. Pedang, tombak, pedang, dan tombak melepaskan gelombang energi yang kuat. Di bawah kendali semua orang, lebih dari selusin senjata melayang puluhan meter di atas Zheng Rong. Mereka terbagi menjadi delapan arah dan berputar dengan cepat seperti lentera. Aliran udara langit dan bumi yang awalnya kacau menjadi lebih cepat dan ganas. Pola cahaya cemerlang muncul dari senjata-senjata itu, menghubungkan kepala ke ekor, depan ke belakang, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi formasi aneh dengan diameter lebih dari 50 meter. Namun, pada saat yang sama, lebih dari selusin petir kuat setebal tangki air melesat. Mereka begitu kuat dan cepat sehingga membuat kulit kepala semua orang tergelitik. Teknik menarik petir, aktifkan. Semua orang berteriak serempak. Berdengung. Sesaat sebelum selusin sambaran petir hendak menghantam Zheng Rong, formasi indah itu benar-benar memicu gaya traksi yang kuat. Baut petir yang seharusnya menyambar Zheng Rong mengubah lintasannya dan membombardir formasi. Suara memekakan telinga meledak di langit. Guntur dan kilat yang sangat kuat berkembang seperti kembang api, berubah menjadi busur perak yang memenuhi langit. Mereka menyebar di sepanjang garis formasi penarik petir dan dengan cepat memasuki selusin senjata. Cici. Kekuatan guntur dan kilat yang terkonsentrasi menutupi semua senjata, seperti ular perak melingkari mereka, memancarkan aura yang sangat gelisah. Mayat selusin orang di tepi sungai sedikit gemetar. Mereka sebenarnya samar-samar merasa bahwa mereka tidak mampu mengendalikan dampak dari kekuatan petir yang kuat ini. Zheng Rong, cepatlah. Kekuatan petir ini terlalu kuat. Kita tidak bisa bertahan lama, salah satu pria itu berteriak. Aku tahu. Zheng Rong tidak ragu sedikitpun. Bagaimanapun, dialah yang berada di bawah Thunder Dominion. Bahkan jika dia hanya selangkah lebih lambat, hal itu dapat menyebabkan kerusakan yang sangat parah padanya. Desir. Zheng Rong meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Aliran udara yang cepat dan kacau bersiul di telinganya. Ia segera melintasi tepian sungai selebar 100 meter dan berhasil mencapai tembok gunung di seberang. Metode ini layak dilakukan. Mata semua orang berbinar, Linan Hai dan Jisier juga sedikit mengungkapkan beberapa emosi di wajah mereka. Meskipun mereka tidak ingin melihat pihak lain berhasil, tidak dapat disangkal bahwa kemampuan Zheng Rong memang lebih kuat daripada Linan Hai. Gemuruh. Setelah itu, lebih dari 20 pilar petir yang mengancam jatuh berturut-turut. Entah itu kecepatan atau momentum, putaran kekuatan ini jauh melampaui serangan putaran pertama. Langit gelap di zona sungai Blackwater langsung bersinar sangat terang. Dentang. Suara yang sangat keras terdengar. Formasi penarik petir yang tergantung di langit di atas zona perairan sekali lagi mengalami dampak yang sangat kuat. Seluruh kehampaan bergetar hebat. Daya tarik teknik penarik petir sekali lagi memandu kekuatan, dan melalui rune formasi, itu dikirim ke selusin senjata di sekitarnya. Petir yang menyelaukan dengan cepat memanjat senjata-senjata itu. Seluruh tubuh mereka dipenuhi petir dan suara berderak terdengar. Kaca. Tiba-tiba, retakan padat muncul di tubuh salah satu pedang tajam dan salah satu pedang lebar. Di bawah pengaruh kekuatan kekerasan ini, kedua senjata tersebut sepertinya tidak mampu menahan serangan energi destruktif ini. Pemilik kedua senjata itu gemetar hebat. Wajah mereka menjadi sepucat kertas. Di saat yang sama, darah di tubuh mereka melonjak, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulut mereka. Tidak bagus, mereka berdua tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tetap bertahan. Zeng Rong, cepatlah. Semua orang sangat cemas, dan alis mereka menyatu seperti dua ulat sutra mati. Teknik penarik petir menggunakan senjata mereka sebagai pendukung, dan kekuatan setiap orang terkait dengan senjata mereka. Begitu senjata mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi, mereka juga akan terkena dampaknya. Namun, mereka meremehkan kekuatan destruktif dari petir. Namun, sebagai murid pelataran dalam dari Sekte Seribu Bangau, mereka tidak terlalu lemah. Yang lain meletus dengan aura yang kuat sekali lagi, dan mereka tanpa henti melepaskan energi asal sejati mereka untuk menstabilkan formasi penarik petir dengan sekuat tenaga. Ekspresi Zeng Rong berubah berulang kali saat dia melihat ini, dan kemudian tatapan dingin melintas di matanya. Dia buru-buru melintas ke halaman tempat rumput ceri guntur tumbuh, dan kemudian kekuatan isap yang kuat muncul dari telapak tangannya. Setelah itu, rumput ceri guntur langsung meninggalkan tanah dan jatuh ke tangan Zeng Rong. Jantung Zeng Rong berdebar kencang saat dia mendapatkan rumput ceri guntur, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang liar. Tepat pada saat ini, gelombang sedingin es menyapu. Di langit, gelombang ketiga petir dahsyat muncul secara diam-diam dengan aura mengerikan yang menimbulkan teror di hati semua orang. Ayo pergi! Zeng Rong praktis tidak ragu sama sekali. Dia berbalik dan segera kembali ke tempat asalnya secepat yang dia bisa. Gemuruh! Langit meredup saat guntur bergemuruh. Air hitam melonjak, dan gelombang besar melonjak ke langit. Dalam sekejap mata, gelombang ketiga energi destruktif menyapu langit di atas awan gelap yang bergelombang dengan kekuatan yang mengejutkan saat menyerang mereka. Yang mengejutkan semua orang, kali ini hanya ada satu sambaran petir, tetapi warnanya hitam. Itu sangat aneh. Meskipun hanya ada satu sambaran petir hitam yang lebarnya lebih dari 10 meter, aura yang dipancarkannya bahkan lebih mengejutkan daripada dua gelombang sebelumnya. Bang! Segera setelah itu, petir hitam yang sangat dahsyat menghantam pusat formasi penarik petir. Sebuah ledakan besar mengguncang langit, dan menyebabkan gendang telinga semua orang sakit. Cahaya berpotongan satu sama lain saat dampak yang tak terbatas melanda. Energi petir yang menutupi langit tersebar, dan formasi penarik petir meledak di tempat. Apa? Ekspresi semua orang berubah drastis. Gempas susulan yang dahsyat melanda segala arah, lalu senjata-senjata itu meledak berkeping-keping dan beterbangan ke segala arah. Di antara mereka, bahkan ada beberapa senjata tingkat rendah yang meledak berkeping-keping memenuhi langit. Bang! Bang! Belasan orang yang berada di bantaran sungai juga terkena dampaknya. Lebih dari separuhnya memuntahkan darah dan terjatuh ke belakang. Wajah beberapa orang yang tersisa berwarna merah tua, dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Astaga! Zheng Rong memanfaatkan kesempatan ini dan meninggalkan beberapa bayangan di udara. Akhirnya, dia kembali ke tepi sungai tanpa ada kecelakaan. Titik! Dia akhirnya berhasil. Meski harga yang harus ia bayar relatif tinggi. Chu Hen, yang bersembunyi di kegelapan, melihat semua yang baru saja terjadi. Dia diam-diam menganggup di dalam hatinya. Dia harus mengakui bahwa orang-orang ini memiliki kemampuan tertentu. Namun, Chu Hen lebih khawatir tentang sambaran petir hitam ketiga yang menyambar. Kekuatannya sungguh mengejutkan. Titik! Kalian sudah bekerja keras, semuanya. Zheng Rong tersenyum puas. Cek! Apa yang bisa dibanggakan? Ji Sier, yang berdiri di samping Li Nan Hai, memutar matanya ke arahnya. Yang lain berada dalam situasi yang lebih sulit, dan wajah mereka muram. Senjata semua orang telah diledakkan, dan lebih dari separuhnya terluka parah. Sungguh tidak menyenangkan. Setelah dipikir-pikir, layak untuk menyelesaikan tes dan menjadi murid Aula dengan tander cherry grass. Beri kami tander cherry grass, salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah. Hehe! Zheng Rong tersenyum dan memandang Li Nan Hai dengan jijik. Kemudian, dia mengeluarkan seikat rumput cherry guntur indah yang mengalir dengan pola kilat perak dan meletakkannya di depan semua orang seolah-olah dia sedang pamer. Mata semua orang berbinar pada awalnya, tapi kemudian mereka semua mengerutkan kening. Kenapa jumlahnya sangat sedikit? Berapa banyak orang yang dapat membagikannya? Pemuda yang tidak sabar itu bertanya. Zheng Rong hanya memiliki selusin rumput cherry guntur di tangannya, dan itu tidak cukup untuk setiap orang. Terlebih lagi, jika mereka ingin menyelesaikan tes kali ini, mereka membutuhkan setidaknya tiga tander cherry grass. Aku hanya mendapat sebanyak ini, suara Zheng Rong membawa sedikit nada meremehkan. Kemudian, dia mengambil tiga rumput cherry guntur dan menyerahkan sisanya kepada semua orang. Ambil dan bagikan. Apa maksudmu? Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya bahwa kami akan membantu Anda mengalihkan petir, dan Anda akan membantu kami memetik rumput cherry guntur? Apakah Anda mencoba menipu kami dengan hal kecil ini? Benar, kamu harus membantu kami mengumpulkan semua rumput cherry guntur. Zheng Rong, jangan menarik kembali kata-katamu. Semua orang agak kesal. Lagi pula, untuk menciptakan peluang bagi Zheng Rong, mereka tidak hanya terluka parah, bahkan senjata mereka pun dihancurkan. Setelah membayar harga yang begitu mahal, mereka masih belum bisa mengumpulkan semua rumput cherry guntur. Bukankah ini sudah keterlaluan? Namun, Zheng Rong sama sekali tidak terlihat malu. Menghadapi orang-orang yang terluka, Zheng Rong sama sekali tidak menatap mereka. Dia tertawa dingin, hehehe, kalian baru saja melihatnya. Bukannya aku tidak ingin membantumu mengumpulkan semua tander cherry grass, tapi aku hanya bisa mendapatkan sebanyak ini. Tidak mungkin bagi saya untuk pergi ke sana. Apakah anda menginginkan tander cherry grass atau tidak, dan bagaimana anda ingin mendistribusikannya, itu terserah anda. Aku tidak peduli dengan hal lain. Zheng Rong langsung memotongnya. Sederhananya, dia hanya menginginkan tander cherry grass, dan dia akan memikirkan cara untuk mendapatkan sisanya. Ekspresi semua orang menjadi semakin suram, dan di saat yang sama, suasananya menjadi sangat aneh. Setelah hening sejenak, pemuda yang paling dekat dengan Zheng Rong mengulurkan tangan dan meraih rumput cherry guntur di tangannya. 432. Aku ingin mereka bertiga. Setelah keheningan yang aneh, pemuda yang paling dekat dengan Zheng Rong meraih rumput cherry guntur di tangan Zheng Rong. Namun, bahkan sebelum dia bisa menyentuh rumput cherry guntur, orang lain di sebelahnya memarahi dengan dingin. Huff, apa hakmu mengambil ketiganya? Masing-masing dari kami berkontribusi sebanyak yang anda lakukan. Hehe, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah menurut anda anda memenuhi syarat untuk menguliahi saya? Saya mengambil tander cherry grass hari ini. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Saat mereka berdua berselisih, aura kuat dan gelisah muncul dari tubuh mereka. Tanpa ragu-ragu, mereka saling mengirimkan energi telapak tangan. Bang! Ketika keempat telapak tangan bertabrakan, aliran udara yang kacau meledak dan energi asal sejati yang tersebar menyebar secara sembarangan kesekeliling. Orang lain juga mengambil kesempatan untuk meraih rumput cherry guntur di tangan Zheng Rong. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi kejam seperti serigala lapar. Huff, kalian semua, pergilah. Persetan. Rumput cherry guntur adalah milikku. Semua orang tidak dapat mencapai kesepakatan dan memutuskan untuk menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Zheng Rong mencibir dan menatap mereka dengan mengejek. Kemudian, dia melemparkan beberapa tander cherry grass di tangannya ke udara. He he, kalian sendiri yang memperjuangkannya. Aku tidak akan menemani kalian semua. Setelah mengatakan itu, sosok Zheng Rong bergerak dan dia mundur dari medan perang yang kacau. Melihat rumput cherry guntur yang tersebar di langit, mata semua orang bersinar merah. Mereka segera mengabaikan cedera mereka dan mulai bertarung demi tander cherry grass. Dalam sekejap, tepi sungai air hitam yang begelombang telah tenggelam dalam pertempuran yang sangat kacau. Asal usul sejati yang kuat dan cahaya yang menyilaukan bertabrakan seperti pelangi. Debu beterbangan dan batu beterbangan kemana-mana. Momentum dasyatnya tidak kalah dengan kekuatan jaring petir di langit. Sebelumnya, setiap orang bekerja sama satu sama lain dan memiliki pembagian kerja yang jelas. Hanya dalam sekejap, mereka bertengkar karena distribusi manfaat yang tidak merata. Terlebih lagi, setiap gerakan mereka kejam dan kejam, tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Segera, beberapa orang yang terluka lebih parah tidak dapat bertahan dan dikalahkan. Bang! Seorang pemuda bertubuh lemah dikirim terbang puluhan meter oleh seorang pria jangkum dan kokoh. Dia menabrak batu besar, dan darah merah terus mengalir keluar dari mulutnya. Huff! Kamu berani merebut sesuatu dariku. Kamu mendekati kematian. Pria kekar itu tersenyum puas saat dia mengambil rumput ceri guntur. Tapi sebelum dia bisa merayakannya, energi telapak tangan yang sekuat gunung menghantam punggungnya. Bang, pria itu tertangkap basah dan dikirim terbang seperti karung pasir. Seluruh tubuhnya gemetar dan darah mengucur dari mulutnya seperti semburan air. Berhenti berkelahi. Linan Hai dan Jisier, yang menonton dari pinggir lapangan, mengerutkan kening tak percaya. Orang-orang ini adalah murid-murid yang memiliki hubungan baik satu sama lain, dan beberapa dari mereka bahkan telah melalui suka dan duka bersama. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan bertarung sampai mati demi hal seperti ini. Karena bujukan Linan Hai sia-sia, dia mencoba memisahkan kerumunan dengan paksa. Namun, sebelum dia bisa bergerak, salah satu dari mereka mengangkat telapak tangannya dan melemparkannya ke arahnya. Ekspresi Linan Hai berubah dan dia buru-buru mundur. Energi telapak tangan yang keras langsung meledakkan lubang selebar 10 meter di tanah di depannya. Jangan pernah berpikir untuk merebut rumput ceri guntur milikku. Orang itu menatap tajam ke arah Linan Hai. Anda! Linan Hai sangat marah. Dia mengepalkan tangannya dan mengerutkan kening, aku tidak mencoba merebut rumput ceri guntur milikmu. Kita semua adalah murid, mengapa kita harus bertarung sampai mati? Enyahlah, pihak lain sama sekali mengabaikan kata-kata baik Linan Hai. Linan Hai kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Zheng Rong, yang telah mundur ke lereng bukit. Saat ini, Zheng Rong bisa dikatakan bangga pada dirinya sendiri. Dia tersenyum main-main sambil melihat orang-orang yang berkelahi di depannya. Dari awal hingga akhir, hanya Zheng Rong yang berada di atas angin. Semua orang dimanfaatkan oleh pihak lain. Zheng Rong, bagaimana kamu masih bisa tertawa? Linan Hai menegur dengan marah. Zheng Rong mencibir dengan nada menghina, Apa? Apa yang ingin kamu katakan? Huff, ini semua karena kamu. Kamu telah mencapai tujuanmu, dan sekarang kamu ingin tidak ikut campur. Kemudian, Linan Hai mengalihkan pandangannya ke yang lain dan berteriak, Kalian semua telah dimanfaatkan oleh Zheng Rong. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri setelah mendapatkan rumput ceri guntur, dan dia tidak peduli sama sekali padamu. Sekarang kamu, kamu bertengkar satu sama lain. Betapa bodohnya kamu. Hehe, kamulah yang paling bodoh. Zheng Rong tidak peduli sama sekali. Kekuatannya adalah yang tertinggi di antara kelompoknya, dan hampir semua orang terluka. Tidak ada yang berani menantangnya, apalagi merebut tanda Primrose Grace dari tangannya. Bahkan jika semua orang tenang dan menunggu luka mereka pulih sebelum berdebat dengan Zheng Rong. Tapi saat itu, Zheng Rong sudah menjadi murid Aula. Dengan statusnya dan perlakuan murah hati yang dia terima dari sekte tersebut, Zheng Rong akan segera menjauhkan diri dari mereka dalam segala aspek. Oleh karena itu, semua orang tahu betul bahwa tidak ada yang dapat mereka lakukan terhadap Zheng Rong. Karena tidak ada cara lain, mereka hanya bisa memperjuangkan kesempatan untuk menjadi murid Aula dari beberapa rumput ceri guntur. Kakak senior Li, jangan pedulikan ini. Jisier memahami Li Nanhai dan mengetahui bahwa dia adalah orang baik. Kalau tidak, dengan kondisinya saat ini, dia bisa langsung merebut tiga rumput ceri guntur dari orang-orang itu. Namun, Li Nanhai tidak hanya tidak melakukannya, tetapi dia juga mencoba yang terbaik untuk mencegah mereka. Ini cukup untuk menunjukkan karakternya. Apakah mereka hidup atau mati? Mereka memintanya. Jisier mengeluh. Li Nanhai menghela nafas tanpa daya. Melihat situasi yang semakin kacau, dia akhirnya menggelengkan kepalanya. Lupakan, ayo pergi. Oke, Jisier mengangguk. Kali ini, kami akan kembali dan berkultifasi lebih keras lagi. Kami akan melanjutkan penilaian tahun depan. Li Nanhai tertawa getir dengan sikap mencela diri sendiri. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, terdengar tawa kecil dengan sedikit ketidakpedulian genit. He he, kakak senior Li, kamu benar-benar tidak cocok menjadi murid Aula. Anda. Alis Li Nanhai awalnya berkerut, tapi dengan cepat terangkat. Matanya bersinar saat dia berkata, adik laki-laki Chu Hen. Mengapa kamu di sini? Apa? Chu Hen. Mendengar dua kata ini, orang-orang yang berjuang untuk rumput ceri guntur langsung terkejut. Chu Hen tersenyum dan berkata, Tentu saja, saya di sini untuk menyelesaikan tugas. Apa tugasmu? Rumput ceri guntur. Hua. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan kewaspadaan. Zheng Rong, yang berada di sisi lain, mau tidak mau mengepalkan tinjunya dengan tatapan serius di matanya. Kekuatan Chu Hen adalah sesuatu yang sangat jelas bagi semua orang yang hadir. Dia mengalahkan Meng Hong, yang menduduki peringkat ketiga di Aula, dengan satu ilusi. Kultifasi Chu Hen begitu kuat sehingga bahkan jika semua orang yang hadir bekerja sama, mereka tidak akan menjadi lawannya. Jika dia ingin merebut rumput primrose guntur, bahkan bagian Zheng Rong pun akan diludahkan. Namun, Chu Hen bahkan tidak melihat ke arah Zheng Rong dan yang lainnya. Dia hanya melihat ke arah Linan Hai dan Jisier dan berkata, Jika kalian berdua bekerja sama, kalian akan bisa mendapatkan enam rumput ceri guntur. Kesempatan untuk menjadi murid Aula ada di depan kalian, tapi kamu ingin berbalik dan pergi. Bahkan aku tidak tahan lagi dengan orang baik ini. Linan Hai sedikit malu. Aku-aku hanya ingin menjadi murid Aula dengan kekuatanku sendiri. Tetapi jika anda memasuki Aula setahun sebelumnya, peningkatan dalam kultifasi anda akan jauh lebih besar dibandingkan jika anda terus menjadi murid batin. Ketika tiba waktunya untuk menjadi kejam, anda tetap harus menjadi kejam. Bagaimana menurut anda? Linan Hai sedikit ragu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia masih menggelengkan kepalanya. Saya memiliki sifat kejam, tapi itu melawan musuh saya. Saya benar-benar tidak bisa melakukannya pada bangsa saya sendiri. Setelah mendengarkan jawaban Linan Hai, Chu Hen tersenyum. Dia harus mengakui bahwa Linan Hai adalah orang yang sangat jujur dan terus terang. Meskipun dia sedikit promiskus, orang seperti ini tidak mengganggu. Baiklah, aku akan membantumu kali ini. Apa? Linan Hai tercengang. Chu Hen tersenyum dan melangkah maju untuk menepuk bahu Linan Hai. Kemudian, sosoknya bergerak dan menghilang seperti hantu. Dia langsung berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju area di atas sungai hitam. Hati semua orang mengikuti gerakan Chu Hen dan terkejut. Namun, ketika mereka melihat bahwa Chu Hen tidak datang untuk mereka, mereka sedikit menghela nafas lega. Gemuruh. Begitu Chu Hen tiba di atas sungai hitam, ombak besar segera menumpuk, dan angin kencang mendatangkan malapetaka. Jauh di atas langit, awan gelap bergelombang berkelap kelip karena kilat. Pada saat berikutnya, lusinan sambaran petir yang sangat mengamuk, dengan kekuatan yang menghancurkan bumi, turun secara vertikal dan menyerang ke arah Chu Hen. Aura destruktif yang sangat kuat menekan seperti gunung, memberi orang perasaan bahwa langit akan runtuh. Namun, tidak ada sedikitpun rasa takut di wajah Chu Hen. Matanya yang tajam menyipit, dan dengan gerakan telapak tangannya, sebuah tanda biru aneh mengembun di tangannya. Segel kutukan air. Chu Hen berteriak dalam benaknya. Ledakan. Dalam sekejap, bola air besar dengan diameter lebih dari 50 meter segera muncul di area di atas Chu Hen. Di dalam bola air, cahaya lembut berkedip-kedip, dan fluktuasi energi yang gelisah seperti arus bawah laut dalam, tidak jelas dan kuat. Dentang. Kemudian, puluhan sambaran petir setebal tangki air semuanya membombardir bola air besar tersebut. Kekuatan penghancur yang sangat kuat segera menyebar, dan busur petir yang lebat dengan cepat menyebar ke permukaan bola air seperti jaring cahaya. Zaza. Pola listrik bersilangan menutupi bola air, dan bola air jernih bersinar cemerlang. Dari kejauhan, tampak seperti ada banyak ular perak kecil yang berenang di dalamnya, dan cahaya yang menyilaukan menerangi langit yang kacau. Ini. Semua orang di tepi sungai melebarkan mata mereka, dan wajah mereka dipenuhi keheranan yang mendalam. Bagaimana dia bisa memblokir dampak petir dengan mudah? 433. Chi Chi. Zheng Rong, Li Nanhai, Ji Sier, dan yang lainnya di tepi sungai semuanya tercengang saat mereka menatap bola air besar yang ditutupi pola petir yang melayang di atas sungai Blackwater. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Chu Hen akan mampu memblokir dampak dari begitu banyak sambaran petir sendirian. Bukan suatu kebetulan kalau dia mampu mengalahkan Meng Hong dengan begitu mudah. Bola air besar itu mengumpulkan kekuatan mengamuk yang luar biasa besarnya. Petir berderak saat bersilangan. Kemegahan yang mempesona menyinari wajah semua orang, dan energi yang sangat gelisah sepertinya akan meledak kapan saja. Kekuatan Chu Hen telah mencapai alam penusup kekosongan, dan dia sudah bisa mengendalikan kekuatan rune dan segel hingga titik kesempurnaan, memungkinkan dia melepaskan kekuatannya ke kondisi terkuatnya. Namun, Chu Hen tidak terlalu memperhatikan situasi di langit. Dia sama sekali tidak khawatir bola air itu akan mampu menahan serangan sambaran petir. Dia langsung terbang menuju gunung besar di seberang sungai. Chu Hen sangat cepat, dan dia tiba di depan Thunder Primrose Grace dalam sekejap. Namun, pada saat ini, gelombang besar tiba-tiba muncul dari sungai air hitam di bawah. Ledakan. Seiring dengan ombak besar yang membumbung ke langit, aura yang sangat dingin dan kejam melonjak tanpa peringatan apapun. Aduh! Detik berikutnya, bayangan hitam besar dan ganas tiba-tiba keluar dari sungai Blackwater. Angin kencang bertiup, langit berubah warna, dan udara dipenuhi suara angin dan guntur yang dingin. Ya Tuhan! Itu naga ular hitam sayap gelap. Ekspresi orang-orang di tepi sungai berubah drastis, dan mata mereka menunjukkan rasa takut yang mendalam. Itu adalah seekor ular hitam yang lebarnya lebih dari 10 meter. Meskipun sebagian besar tubuhnya tersembunyi di dalam air, dengan hanya bagian atas tubuhnya yang terlihat, semua orang masih bisa merasakan tubuh monsternya yang sangat besar. Wajahnya yang seram seperti kombinasi ular piton dan buaya raksasa. Namun, di punggungnya terdapat sepasang sayap kelelawar raksasa. Cici! Petir yang bersilangan menutupi seluruh tubuh naga hitam itu. Dari jauh, tampak seperti diselimuti oleh jaring petir yang cemerlang. Itu sangat ganas dan mendominasi. Saudara muda Chu Hen, berhati-hatilah. Ini adalah naga banjir Darkwing dewasa. Ini adalah raja binatang tingkat 3. Linan Hai mengingatkannya dengan cemas. Bisking level 3 adalah keberadaan yang sangat berbahaya bagi orang-orang di tepi sungai. Namun, meskipun naga banjir hitam telah muncul di depan Chu Hen dan memancarkan aura seperti gunung, Chu Hen tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Mengaum Naga banjir Darkwing mengeluarkan raungan yang menggemparkan bumi, dan aura yang kuat mengalir menuju Chu Hen. Air di bawahnya melonjak, seolah-olah itu adalah air mendidih. Dentang Pada saat yang sama, gelombang kedua kekuatan petir yang dahsyat di langit sekali lagi menghantam bola air. Bang, di bawah tatapan heran semua orang yang hadir, bola air itu meledak. Pola cahaya perak yang menutupi langit bagaikan kembang api yang mekar dalam sekejap. Kecemerlangan yang cemerlang dan mempesona menutupi sinar matahari, memenuhi mata semua orang. Aura kacau dan mengamuk melonjak ke langit secara sembarangan. Bersama dengan aura naga banjir sayap hitam, seluruh sungai Blackwater sepertinya tersapu badai dahsyat. Di bawah serangan menjepit kedua kekuatan, Chu Hen segera melepaskan lingkaran api ilusi berwarna merah kemasan. Api ilusi yang indah bertahan di sekujur tubuhnya, tapi pakaian Chu Hen hanya bergetar. Sosoknya masih kokoh seperti gunung tai saat dia dengan bangga berdiri di tempatnya. Namun, pada saat yang hampir bersamaan, naga banjir sayap hitam membuka mulut raksasanya, dan kekuatan isap yang sangat menakjubkan muncul dari dalam. Semua orang mengira naga banjir sayap hitam akan menyerang Chu Hen. Namun yang mengejutkan, ia menargetkan rumput primrose guntur yang tumbuh di tebing. Gemuruh. Di bawah daya isap yang kuat, sebagian besar rumput primrose guntur langsung tercabut, seperti sekumpulan ikan dan udang yang tersedot ke dalam mulut raksasa naga banjir sayap hitam. Hanya dalam sekejap mata, hampir semua rumput primrose guntur di depan semua orang dimakan oleh naga banjir Darkwing. Hm. Chu Hen sedikit terkejut. Tujuan orang ini sebenarnya adalah tander primrose grace juga. Tapi sekali lagi, itu tidak terlalu aneh. Naga banjir Darkwing awalnya adalah binatang buas dengan atribut petir, dan rumput primrose guntur mengandung kekuatan petir yang menakjubkan. Kemungkinan naga banjir Darkwing sedang memakan rumput primrose guntur untuk meningkatkan budidayanya. Mengaum. Naga banjir Darkwing mengeluarkan raungan yang dalam, seolah mengejek Chu Hen. Matanya yang besar seperti buaya menunjukkan rasa jijik yang mirip manusia. Segera, ia mengabaikan Chu Hen. Mengayunkan tubuhnya yang besar, ia menyelam ke dalam air. Membalikkan sungai, ia memicu gelombang air berlapis-lapis dan menghilang dari pandangan semua orang. Kurang dari 10 detik telah berlalu sejak dimulainya pertempuran. Dari saat naga banjir sayap gelap keluar hingga saat ia pergi, semua rumput primrose guntur lenyap dalam sekejap mata. Melihat situasi ini, Zheng Rong dan yang lainnya di tepi sungai menjadi gugup lagi. Semua rumput primrose guntur telah dimakan oleh naga banjir Darkwing. Untuk menyelesaikan misinya, Chu Hen pasti akan mengambil hasil misi dari mereka. Hanya berdasarkan apa yang dikatakan Chu Hen kepada Linan Hai, ketika tiba waktunya untuk menjadi kejam, kamu harus menjadi kejam, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa pihak lain jelas bukan orang baik. Namun, sepertinya semua orang terlalu banyak berpikir. Dari awal hingga akhir, ekspresi Chu Hen tidak banyak berubah. Melihat air yang mengalir sembarangan di bawah, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Aku tidak keberatan kamu memakan rumput primrose guntur, tapi setidaknya tinggalkan beberapa untukku. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, tubuh Chu Hen bergerak. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia pun menyelam ke dalam air sedingin es. Chu! Linan Hai ingin mencegahnya, tetapi sebelum dia bisa membuka mulut, pihak lain sudah menghilang tanpa jejak. Orang-orang di tepi sungai saling memandang, semuanya membaca keheranan di mata satu sama lain. Ini benar-benar sebuah langkah yang berani. Mengejar naga banjir Darkwing di sungai Blackwater benar-benar mempermainkan hidupnya. Berdengung! Berdengung! Di kedalaman sungai Blackwater yang sedingin es, naga banjir Darkwing menyelam semakin dalam ke dalam air. Chu Hen dengan cepat mengejarnya. Tentu saja, cahaya kemasan dari api ilusi menyelimuti seluruh tubuh Chu Hen seperti perisai, mengisolasi serangan arus bawah di dalam air. Kecepatan Chu Hen di bawah air tidak sedikitpun lebih lambat dari naga banjir sayap hitam. Keduanya mengejar satu demi satu. Yang pertama dilingkari oleh petir, sedangkan yang kedua berkobar dengan api ilusi. Di perairan yang dingin, mereka seperti dua seberkas cahaya. Wilayah bawah laut sungai Blackwater jauh lebih luas daripada yang terlihat dari luar. Perairan tanpa dasar itu seperti jurang maut. Tidak ada binatang iblis akuatik lainnya di daerah sekitarnya. Agaknya, ini adalah wilayah Darkwing Float Dragon. Di bawah penindasan Beast King, binatang iblis lainnya tidak akan berani mendekat. Mengaum! Naga banjir Darkwing berbalik menghadap Chu Hen dan mengeluarkan raungan peringatan yang tajam. Pada saat yang sama, tanda petir yang menutupi tubuhnya mulai bergerak dengan gelisah. Di bawah pembiasan air, mereka berkedip-kedip seperti kilat dingin. Itu sangat mempesona. Huff! Chu Hen mencibir dengan sembrono. Hari ini, aku akan membuatmu memuntahkan tander primrose grass yang kamu telan. Mengaum! Naga banjir Darkwing sangat marah. Jika ia tidak merasakan aura yang tak terlukiskan memancar dari Chu Hen, ia akan menelannya tanpa ragu sedikitpun. Tidak menyangka bahwa Chu Hen masih akan mengejarnya. Mau tak mau ia merasa jijik terhadap martabatnya sebagai raja binatang buas. Kresek! Detik berikutnya, tubuh naga banjir sayap gelap bersinar terang. Petir yang sombong saling bersilangan, membentuk jaring petir tiga dimensi. Segera setelah itu, pilar petir yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi aura destruktif yang padat menyerang Chu Hen dengan kekuatan untuk menggulingkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Kekuatan petir pada awalnya sangat kejam, dan kecepatan pergerakannya di dalam air bahkan lebih mencengangkan. Dalam sekejap mata, ia tiba di depan Chu Hen. Cahaya petir yang padat melonjak dengan hebat. Chu Hen tidak berani gegabuh dengan kekuatan naga banjir sayap hitam. Apalagi di dalam air, kekuatan naga banjir sayap hitam bahkan lebih besar lagi. Hah! Dengan kilatan cahaya putih, Limitless Fang muncul di telapak tangannya. Dengan lambayan tangannya, cahaya pedang hitam tajam menebas untuk menemui petir yang pekat. Bang! Kedua kekuatan itu bertabrakan. Pola cahaya berceceran di mana-mana. Esensi sejati yang kuat dan kilat tiba-tiba meledak di dalam air, dan lapisan gelombang udara membelah air. Kekuatan Chu Hen sangat mencengangkan. Setelah cahaya pedang hitam menghancurkan petir, serangannya tidak berkurang sedikitpun saat ia terus menebas ke arah naga banjir sayap hitam. Boom! Karena lengah, ekor naga banjir sayap hitam terkena cahaya pedang hitam. Luka yang dalam segera menyebar dari tubuhnya, dan darahnya mewarnai sungai di sekitarnya menjadi merah pucat. Mengaum! Naga banjir Darkwing mengeluarkan raungan marah. Matanya menunjukkan kilatan yang tidak menyenangkan saat memancarkan aura yang lebih kuat. Tiba-tiba, kecepatan gerakan Chu Hen meroket. Cahaya bintang terpancar dari tubuhnya. Satu kedipan, dua kedipan, tiga kedipan, sepuluh kedipan. Suara mendesing. Sepuluh berkedip. Ditemani oleh sepuluh sinar cahaya yang menyilaukan, Chu Hen tiba di depan naga banjir Darkwing. Gelombang cahaya hitam dengan cepat berenang ke atas dan ke bawah bilahnya. Chu Hen menggenggam gagang pedang dengan kedua tangan dan mengayunkannya. Cahaya pedang yang beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya merobek air dan menghantam naga banjir Darkwing. Hai! Luka berdarah terbelah di perut naga banjir sayap hitam. Jeritan sedih keluar dari mulut naga banjir sayap hitam. Marah! Aura naga banjir Darkwing melonjak ke langit. Pola petir di sekitar tubuhnya semakin tebal, dan kekuatan yang dipancarkannya bahkan lebih mencengangkan. Chi! Chi! Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul di mulut naga banjir sayap gelap, mengembun menjadi bola petir yang sangat padat. Energi yang sangat dahsyat terus-menerus meletus dari bola petir. Hah! Pada saat berikutnya, bola petir itu seperti bintang terang yang menyapu ke arah Chu Hen dengan kekuatan yang menakutkan. Mata Chu Hen bersinar dan auranya melonjak. 434! Boom! Cahaya ungu yang menyilaukan bertabrakan dengan bola petir yang cemerlang. Fluktuasi energi yang sangat kuat segera meletus dari dasar air. Bola petir yang menyilaukan menyebar ke segala arah seperti jaringan listrik. Cahaya ungu yang menyihir tidak lemah sedikitpun, dan kekuatan penghancurnya seperti anak panah terbang, tak terhentikan. Dalam sekejap, arus bawah melonjak di dalam air, melonjak dengan kekuatan. Turbulensi yang kacau dengan cepat meredah, tetapi yang mengejutkan Chu Hen, naga banjir Darkwing benar-benar menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Lolos! Chu Hen terkejut. Ketika dia melihat penampilan naga banjir sayap hitam yang sombong, dia mengira naga itu akan bertarung sampai mati bersamanya. Dia tidak menyangka dia akan berbalik dan lari lebih cepat dari seekor anjing. Berdengung! Mata ungu Chu Hen mengamati arus bawah air. Secara logika, dengan kecepatan naga banjir sayap hitam, ia seharusnya tidak bisa berlari secepat itu, apalagi setelah dia melukainya dua kali. Kalau begitu, hanya ada satu alasan hilangnya naga banjir Darkwing. Ada jalan tersembunyi di dalam air. Setelah ragu-ragu sejenak, sosok Chu Hen berkedip-kedip, dan dia terus menyelam. Tidak lama kemudian, sebuah lorong gelap muncul di bawah deteksi mata iblis Chu Hen. Hati Chu Hen berbinar, benar saja, ada jalan tersembunyi lainnya. Lorong itu kira-kira selebar tubuh naga banjir Darkwing. Dari kejauhan, pintu masuk yang gelap gulita tampak seperti rahang binatang buas yang menganga, seolah sedang menunggu mangsanya datang mengetuk pintunya. Itu memancarkan aura yang pekat dan dingin. Lokasi lorong itu berada di sisi gunung tempat tumbuhnya rumput Primrose Guntur. Jika dilihat dari luar, pegunungan tersebut terlihat sangat megah, dan bagian bawah airnya sedalam jurang ngarai yang tak berdasar. Setelah ragu-ragu sebentar, Chu Hen berubah menjadi bayangan dan memasuki lorong. Suara mendesing. Chu Hen sangat berhati-hati, praktis menempel pada dinding batu lorong saat dia maju. Api ilusi yang kental menyelimuti tubuhnya, menyelaukan seperti cincin bintang. Bagian dalam lorong itu cukup luas dan miring ke atas. Semakin dalam dia pergi, semakin luas jadinya. Sekitar 200 meter, Chu Hen meninggalkan air, dan sebuah gua aneh muncul di depannya. Gua karas memanjang ke segala arah dan menutupi wilayah yang sangat luas. Ada banyak lorong yang gelap gulita. Ada berbagai macam bebatuan berbentuk aneh di mana-mana, dan tanahnya penuh lubang dan genangan air. Batuan berbentuk aneh itu bergerigi, dan stalaktit menggantung dari langit-langit seperti es di bawah atap, tajam dan aneh. Kemana dia pergi? Chu Hen menyipitkan matanya, pupil umunya samar-samar memancarkan aura setan. Sekilas ada tujuh atau delapan pintu masuk dengan berbagai ukuran. Chu Hen menahan napas dan memandang setiap lorong secara bergantian. Segera, dia mengunci sasarannya dan berhenti di lorong keempat. Bagian keempat bukanlah yang terbesar. Lebarnya 10 meter, cukup untuk dilewati naga banjir sayap hitam. Namun, Chu Hen yakin bahwa alasan utama pihak lain masuk lewat sini adalah karena genangan darah di dinding batu. Kamu tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Wuss. Chu Hen mengejarnya tanpa ragu sedikitpun. Lorong ini agak berkelok-kelok dan dibangun di dalam perut gunung raksasa. Semakin dalam dia pergi, semakin banyak noda darah yang muncul di dinding batu. Chu Hen sudah yakin 100% bahwa naga banjir sayap hitam telah melarikan diri ke dalam. Chu Hen diam-diam kagum. Meskipun dia sedikit lebih waspada, dia juga sedikit penasaran. Apa yang terjadi di dalam perut gunung? Kemana tujuan lorong ini? Pertengkaran. Pertengkaran. Tiba-tiba, beberapa sambaran petir yang kuat menyambar dari depan, disertai dengan ledakan suara. Heh, kamu masih tahu cara melakukan serangan diam-diam. Chu Hen mencibir. Gigi tanpa batas di telapak tangannya berkembang dengan cahaya hitam pekat. Ujung tajam bilahnya langsung menyambut pilar petir yang menusuk ke arahnya. Bang. Pedang hitam itu seperti penangkal petir, mengumpulkan kekuatan petir yang kuat pada bilahnya. Busur petir yang lebat berkeliaran di dalam dan di luar bilahnya, memancarkan kekuatan yang sangat ganas dan gelisah. Pada saat berikutnya, untayan cahaya umu iblis menyebar di sepanjang telapak tangan kanan Chu Hen, seperti nyala api yang memanfaatkan situasi, menekan kekuatan petir yang gelisah. Segera, di area gelap puluhan meter di depan lorong, sepasang murid dingin seperti buaya berhadapan dengan mata umu Chu Hen. Dari penghinaan dan penghinaan awal, mata naga banjir Darkwing kini melonjak dengan rasa dingin dan ketakutan yang kuat. Benar-benar tidak menyangka bahwa manusia yang hanya memiliki basis budidaya Void Piercing Realm Peringkat 2 akan sangat sulit untuk dihadapi. Secara khusus, sepasang mata umu iblis milik pihak lain memberikan aura yang sangat berbahaya pada naga banjir sayap hitam. Aduh! Naga banjir Darkwing sekali lagi mengeluarkan peringatan tajam, memperingatkan Chu Hen untuk tidak mengambil setengah langkah ke depan. Chu Hen tidak peduli sedikitpun. Karena dia mengejarnya ke sini, tidak ada yang namanya mundur. Saat momentum meningkat, Chu Hen menggulung api yang kuat dan bergegas menuju pihak lain. Naga banjir Darkwing tahu bahwa itu bukanlah lawan Chu Hen. Setelah mengeluarkan suara gemuruh pelan lagi, ia berbalik dan menuju ke area belakang. Berdengung! Cahaya hitam tak berujung dengan cepat berkumpul di limitless Fang, dan aura pembunuh dingin yang menggigit keluar dari tubuh Chu Hen. Merasakan aura bahaya yang kuat datang dari belakang, naga banjir Darkwing panik. Dia bergerak maju lebih cepat, dan pada saat yang sama, seluruh tubuhnya berkembang dengan petir perak yang sangat kuat. Sepertinya dia ingin melawan Chu Hen sampai mati. Namun, Chu Hen tidak berniat memberikan waktu kepada pihak lain sama sekali. Aura mendominasi yang transen dan menyerbu ke arahnya. Tebasan iblis tanpa batas. Di lembah luas yang dikelilingi pegunungan, awan gelap tebal berkumpul di langit di atas sembilan surga. Tiba-tiba, gemuruh. Ledakan yang sangat dahsyat terjadi, membuat batu beterbangan kemana-mana. Dari perut salah satu puncak gunung, aura kekerasan dan kemarahan tiba-tiba meletus. Seekor naga banjir yang dipenuhi sambaran petir adalah yang pertama menyerang. Wajahnya garang, dan kekuatannya tak tertandingi. Tapi kemudian, cahaya pedang hitam padam dengan momentum meteor yang mengejar bulan. Ia menyapu aura penghancur yang kuat dan menebas tubuh naga banjir sayap hitam. Bang! Gelombang hitam yang kuat menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Cahaya pedang yang sangat merusak menerobos pertahanan naga banjir sayap hitam seperti tahu, memotong sisik dan dagingnya yang tebal, dan menghancurkan tulang punggungnya. Aduh! Ceritan sedih bergema di langit. Naga banjir Darkwing jatuh dari langit seperti pipa air, darah menyelaukan menyembur kemana-mana. Ia berjuang di tanah beberapa kali, lalu berhenti bergerak. Wuss! Petik 2 Segera, aliran cahaya perak terbang keluar dari perut gunung dan terus mendarat di samping mayat naga banjir sayap hitam. Serangan pedang Cuhan sangat kuat. Naga banjir Darkwing dengan kekuatan bisking tingkat 3 tidak dapat menahannya. Mayatnya hampir terbelah dua, hanya beberapa tulang dan daging yang patah masih sedikit menyatu. Selanjutnya, yang membuat Cuhan terperangah adalah saat ini, dia sebenarnya memasuki wilayah asing. Dikelilingi oleh pegunungan, dan puncak yang menjulang tinggi membentuk lembah yang luas. Di daerah di atas lembah, awan gelap melonjak, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya hampir menyelimuti lembah, seperti jaring petir yang menutupi langit. Itu seperti kawasan terlarang. Area terlarang yang menakutkan dengan petir sebagai pembatasnya. Sepertinya aku sudah memasuki wilayah Tunder Celap. Cuhan bergumam pelan. Di luar wilayah Tunder Celap ada sungai hitam. Langit tertutup petir, tapi yang mengejutkan, ada lorong di bawah air yang menuju ke dalam. Rumput Ceriguntur Tiba-tiba, mata Cuhan berbinar. Dia menemukan sebagian besar rumput ceriguntur tumbuh tidak jauh di depannya. Setelah itu, semakin banyak rumput ceriguntur yang muncul di hadapannya. Segera, Cuhan terkejut saat mengetahui bahwa seluruh lembah dipenuhi dengan rumput ceriguntur. Jumlah Tunder Cerigress yang dia temukan di luar hanyalah puncak gunung es dibandingkan dengan jumlah di depannya. Menurut harga satu rumput ceriguntur, nilainya hampir 100 ribu batu kristal primordial kelas atas. Jumlah Tunder Cerigress di depannya cukup untuk membuat Cuhan kaya dalam semalam. Tentu saja, alasan mengapa Tunder Cerigress begitu mahal di luar adalah karena harganya yang relatif langka. Seringkali ada harga tetapi tidak ada pasokan. Begitu jumlahnya banyak, harga tentu akan turun karena rantai pasokan. Meski begitu, Tunder Cerigress dalam jumlah besar sudah cukup untuk membuat jantung banyak orang berdetak lebih cepat. Aneh. Setelah terkejut sesaat, Cuhan sedikit mengernyit. Dia melihat mayat naga banjir sayap hitam di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir keras. Karena ada rumput ceriguntur di mana-mana, mengapa naga banjir Darkwing pergi keluar untuk melahap sumber daya yang begitu sedikit? Mungkinkah sesederhana memprovokasi manusia? Cuhan diam-diam menggelengkan kepalanya, sedikit kekhawatiran muncul di antara alisnya. Eh, itu. Cuhan mengangkat alisnya, pemandangan lain di depannya menarik perhatiannya. Di tengah lembah terdapat sebuah danau yang lebarnya hampir seribu meter. Di tengah danau, sebenarnya ada platform batu yang luas. Tingkat platform batu itu relatif jelas. Lebarnya sekitar 300 meter dan berbentuk tangga. Bagian tengahnya tinggi dan keempat sisinya rendah. Dilihat dari jauh, ada pavilion terbuka yang dibangun di atas platform batu. Bagaimana bisa ada tempat seperti itu di wilayah Tunder Celap? Cuhan terkejut sekaligus bingung. Setelah ragu sejenak, Cuhan segera berjalan menuju platform batu di tengah danau. Saat dia mendekat, Cuhan dengan santai mengambil lebih dari 100 tander cherry grass dan menempatkannya di ring penyimpanannya. Lagi pula, tidak ada jaminan bahwa sesuatu yang tidak terduga tidak akan terjadi. Sebelum Cuhan bersiap untuk pergi kapan saja, dia harus mengumpulkan hasil misinya terlebih dahulu. Cuhan dengan hati-hati mendekati bagian depan, matanya dengan waspada memperhatikan angin dan rumput di sekitarnya. Tidak lama kemudian, Cuhan tiba di tepi danau. Semuanya tenang dan tidak terjadi hal tak terduga. Kemudian, Cuhan melangkah ke udara dan terbang menuju platform batu di tengah danau. Terus mendarat di tanah, tatapan Cuhan memandang ke arah balkon terbuka di tengah platform batu. Dia melihat sebenarnya ada platform batu persegi kecil di balkon. Platform batu kecil itu tampaknya tingginya sekitar 1,3 meter, dan dinding batunya diukir dengan rune aneh dan gulungan rahasia. 435 Ini Di sebuah lembah besar di wilayah Tunder Celap, Cuhan berdiri di atas platform batu di tengah danau, menata platform batu persegi kecil di tengah pavilion terbuka dengan takjub. Platform batu kecil yang tingginya lebih dari 1 meter diukir dengan tanda aneh dan prasasti rahasia. Permukaan tepat di atasnya memiliki alur, dan di dalam alur itu, sekelompok pola cahaya aneh memancarkan fluktuasi energi yang tidak jelas dan gelisah. Sudut mata Cuhan sedikit menyipit saat dia dengan hati-hati mendekati pavilion di depannya. Ketika dia mendekati platform batu, dia melihat ada manik bundar aneh di alurnya. Cuhan mengangkat alisnya, ekspresi keheranan muncul di matanya. Ini adalah manik bundar dengan diameter sekitar 20 cm. Seluruhnya cemerlang dan mempesona. Garis-garis petir perak dan hitam yang terjalin melayang di atas dan di bawah bola, samar-samar mengeluarkan suara berderak. Itu adalah kilat hitam lagi. Hati Cuhan sedikit terkejut. Dia bisa dengan jelas merasakan riak energi kuat yang dipancarkan dari bola cahaya ini. Terlebih lagi, energi ini sangat murni. Bahkan memiliki aura yang agak brutal. Energi kejam ini jelas mirip dengan aura naga banjir Darkwing. Mungkinkah itu terbentuk dari sumber kekuatan binatang iblis naga banjir sayap hitam? Cuhan bergumam pelan. Dengeng dengungan. Pingsan mungkin melayang di dalam sepasang murid umu iblis milik Cuhan. Di bawah penyelidikan murid iblis, sebenarnya ada jejak energi petir yang samar-samar menyatu ke dalam bola cahaya di depannya. Bola cahaya ini terus-menerus menyerap kekuatan guntur dan kilat antara langit dan bumi. Cuhan diam-diam kagum. Tatapannya kemudian menyapu mayat naga banjir Darkwing yang tergeletak di tengah gunung. Mungkinkah pihak lain memadatkan kekuatan sumber binatang iblisnya menjadi sebuah manik dan meludahkannya untuk menyerap energi petir antara langit dan bumi, menggunakannya untuk menerobos kemacetan dan naik level di masa depan? Faktanya, banyak binatang iblis tingkat raja binatang yang kuat akan memilih untuk melakukan hal tersebut. Raja binatang buas yang dapat terus tumbuh dan menerobos, seperti manusia, memiliki sistem budidayanya sendiri. Mereka juga akan memikirkan cara untuk memperkuat diri mereka sendiri dan berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. Ini jelas merupakan hal yang bagus. Sumber yuan spiritual mengandung kekuatan monster paling murni dari naga banjir Darkwing. Banyak ahli Void Piercing Rilem akan memikirkan cara mendapatkannya untuk membantu mereka menerobos kemacetan. Ini karena energi yang terkandung dalam sumber asal spiritual Beast King sangat mendominasi. Saat menerobos ke level yang lebih tinggi, semakin kuat kekuatan seseorang, semakin baik pula efeknya. Namun, kekuatan fisik dan fisik orang biasa tidak dapat menahan kekuatan yuan spiritual dari binatang iblis. Umumnya ketika manusia menggunakannya, mereka akan mencampurkannya dengan bahan lain dan memurnikannya menjadi pil obat. Tentu saja, tidak ada kekurangan orang dengan kekuatan tirani atau fisik kuat yang bisa langsung menyerap kekuatan di dalamnya. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa mendapatkan energi atribut petir dari naga banjir sayap hitam dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Namun, saat Chou Hen hendak mengambil langkah lebih dekat ke platform batu, hembusan angin dingin yang kencang tiba-tiba menyapu. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Chou Hen sedikit berubah, dan yuan dan di tubuhnya segera mulai beroperasi. Pada saat berikutnya, ledakan yang keras mengejutkan langit. Dalam sekejap, platform batu di bawah kaki Chou Hen tiba-tiba runtuh dan meledak. Retakan dalam yang saling bersilangan dengan cepat meluas keluar. Batu bata tebal itu pecah sedikit demi sedikit, dan batu-batu dengan berbagai ukuran beterbangan sembarangan seperti segerombolan ngengat yang berserakan. Ledakan Bagaikan tsunami, langit berubah warna, angin bertiup, dan awan melonjak. Dalam sekejap, platform batu di bawah kaki Chou Hen langsung hancur dari bawah ke atas. Mengaum. Segera setelah itu, seekor binatang besar yang ditutupi pola petir hitam keluar dari air tanpa peringatan apapun. Aura yang sangat ganas menyapu, dan terbang keluar dari dasar danau. Aura dingin yang tak ada habisnya memenuhi seluruh area. Aura binatang buas yang ganas dan ganas, semega gunung, menekan ke bawah. Guntur bergulung, dan kekuatannya seperti badai. Aura jahat yang mengamuk menghantam Chou Hen, yang berdiri di atas pecahan batu, seperti tsunami. Boom! Api ilusi yang indah muncul dari tubuh Chou Hen, dan aliran udara yang cepat menyebabkan pakaiannya berkibar. Mata Chou Hen dengan dingin menatap binatang besar di depannya. Ini adalah naga banjir Darkwing lainnya. Namun, tubuh naga banjir sayap hitam ini panjangnya ratusan kaki, dan warna petir yang dilepaskan dari tubuhnya sebenarnya adalah hitam yang sangat mengejutkan. Dibandingkan dengan naga banjir Darkwing tadi, tidak diketahui berapa kali lebih kuat naga ini. Raja binatang tingkat keempat. Chou Hen mengerutkan kening, dan sedikit kesungguhan muncul di mata umu iblisnya. Bisking tingkat keempat setara dengan ahli manusia di peringkat keempat alam penusuk kekosongan, tetapi dua tingkat lebih tinggi dari Chou Hen. Khususnya, petir hitam yang menempel di sekujur tubuhnya memberi Chou Hen sedikit rasa bahaya. Akibatnya, Chou Hen tiba-tiba menyadari. Tidak heran ada begitu banyak rumput primroseguntur yang tumbuh di sini, dan naga banjir sayap hitam ingin memakan rumput primroseguntur di luar lembah. Ternyata ini adalah wilayah orang lain, dan ditempati oleh naga banjir sayap gelap lainnya yang lebih kuat. Gemuruh. Wing-puing yang terlempar secara sembarangan terciprat, dan bolayuan spiritual asal di tengah platform batu juga terbang ke udara. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, naga banjir sayap hitam langsung membuka mulutnya yang besar, dan kekuatan isap yang kuat muncul dari mulutnya, menyedot bolayuan spiritual asal ke dalam mulutnya dan kemudian menelannya ke dalam perutnya. Mengaum. Dalam sekejap, aura yang keluar dari tubuh naga banjir sayap hitam roket. Kekuatannya sangat mengerikan, dan petir hitam yang menempel di sekitar tubuhnya mengeluarkan suara yang sangat marah dan mengamuk. Garis-garis petir bersilangan seperti ular dan naga petir, menyelimuti tubuh naga banjir sayap hitam. Itu seperti jaring listrik tiga dimensi yang menutupi langit dan bumi, bergema dengan awan gelap petir di langit di atas. Meskipun Chou Hen kaget, tidak ada sedikitpun kepanikan di wajahnya. Dan kemudian, sayap kelelawar raksasa di belakang naga banjir Darkwing mengepak, mengayunkan tubuh besarnya, dan dengan keras menyapu ekor raksasa seperti tembaga ke arah Chou Hen. Ekspresi Chou Hen sedikit berubah, dan dia buru-buru menghindar. Boom! Kekuatan yang sangat merusak dan ganas menghantam reruntuhan platform batu yang runtuh. Semua kerikil langsung hancur menjadi bubuk. Air danau dibombardir dan disiram secara sembarangan, memicu gelombang demi gelombang-gelombang yang mengerikan. Mengaum! Mata naga banjir Darkwing berkilat tajam. Melihat serangan pertamanya gagal, ia melancarkan serangan berikutnya. Chou Hen memegang pedang hitam secara diagonal, bilahnya berkedip-kedip dengan pola cahaya yang cemerlang. Tebasan iblis tanpa batas. Berdengung. Ruang bergetar saat cahaya pedang hitam selebar 200 meter menyapu langit, menyapu aura penghancur yang tebal saat menebas ke arah lawan. Cici. Mata tajam naga banjir Darkwing berkedip-kedip karena kilat. Ia membuka mulutnya yang besar, dan petir hitam selebar belasan meter meledak, menghadapi serangan itu secara langsung. Bang! Dua kekuatan yang sangat sombong bertabrakan satu sama lain, memicu kekuatan besar yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Ombak di danau melonjak hebat, dan gunung-gunung di segala penjuru ikut berguncang. Orang ini jauh lebih kuat dari loah itu, Chou Hen bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum tipis. Namun, karena Yuan spiritual asal telah ditelan oleh naga banjir Darkwing, tidak ada cara untuk mendapatkannya. Terlebih lagi, tander Primrose Grace sudah ada di tangannya. Tidak ada gunanya terus berjuang. Karena itu, Chou Hen tidak ingin membuang waktu lagi dan berbalik untuk pergi. Ayo pergi! Namun, naga banjir Darkwing sepertinya menganggap mundurnya Chou Hen sebagai ketakutan. Ia tidak berniat membiarkan Chou Hen pergi. Sayapnya yang besar mengepak, dan angin meneru saat menerkam Chou Hen, mengacungkan cakar dan tarinya. Cici! Kekuatan petir meningkat, dan serangkaian sinar petir berkumpul membentuk jaring listrik hitam, menyelimuti kepala Chou Hen. Sial, kamu masih belum menatapku. Chou Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Matanya menjadi dingin, dan kekuatan mempesona dari bintang-bintang dan origin ki hitam melonjak di sekelilingnya. Huff! Jangan memaksakan keberuntunganmu ya! Limitless Fang menari-nari di udara dan menebas tiga kali berturut-turut. Desir! 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 Tiga bayangan pedang padat terbang di udara berturut-turut, seperti bayangan bintang yang terbang dari luar angkasa, menyambar titik yang sama di jaring petir satu demi satu. Kekuatan sisa dari kekuatan kekerasan itu terciprat, dan celah selebar beberapa meter meledak terbuka di tengah jaring petir yang besar. 436! Gemuruh! Jauh di langit, Chou Hen memegang pisau hitam tajam. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kuat yang meluap ke langit. Dia membelah jaring petir besar itu tiga kali berturut-turut, lalu menyerang naga banjir Darkwing. Naga banjir Darkwing juga mengeluarkan aura yang sangat menakutkan dan kejam. Jaring petir hitam berderak, dan sepasang mata buaya raksasa dipenuhi aura mengancam. Dentang! Kilatan demi sambaran petir hitam yang sangat merusak terbang keluar dari mulut naga banjir Darkwing. Seperti ular petir, ia menyapu langit dan menyerang Chou Hen dengan kekuatan yang mengejutkan. Kecepatan dan kekuatan serangannya cukup membuat hati seseorang bergetar. Chou Hen menampilkan teknik gerakan cahaya al-kait tanpa hambatan. Dan sosoknya seperti hantu yang terus-menerus mengubah posisinya di udara. Saat dia menghindar, taring tanpa batas bersinar terang, memotong beberapa sambaran petir yang kuat secara berturut-turut. Menyaksikan Chou Hen dengan terampil dan mudah menangani serangan terkonsentrasi, mata tajam naga banjir sayap hitam melonjak dengan sedikit keheranan seperti manusia. Jika itu adalah kultifator rilem Void Piercing peringkat kedua biasa seperti Wu Xiu, dia sudah lama berubah menjadi abu oleh sambaran petir. Dan kekuatan yang ditunjukkan oleh orang ini sudah cukup untuk membuat bahkan raja binatang peringkat 4, naga banjir sayap hitam, memperlakukannya dengan hati-hati. Ledakan Chou Hen mengayunkan pedangnya, dan cahaya dingin yang menggigit dari pedang itu memotong sambaran petir selebar 7 atau 8 meter menjadi 2. Seiring dengan aura kekerasan yang tersisa, Chou Hen segera tiba 40 meter dari naga banjir Darkwing. Kekuatan perak yang menakjubkan dari bintang-bintang dilepaskan dari dalam tubuh Chou Hen, dengan cepat memanjat pedang Limitless Fang. Dalam sekejap mata, bila hitam itu langsung berubah menjadi perak cerah. Tebasan Bintang 7 Tebasan Al-Kait Chou Hen meraung keras, dan aura meluap dilepaskan. Cahaya terang muncul dari dalam tubuh Chou Hen. Kemudian, ia berkembang seperti kembang api, dan enam sosok identik tersebar. Mengaum. Namun, pada saat ini, momentum naga banjir sayap hitam tiba-tiba meningkat, aura jahat dan ganasnya membumbung ke langit. Cici. Tanpa menunggu Chou Hen menggunakan Al-Kait Slash, sambaran petir hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah dengan naga banjir Darkwing sebagai pusatnya. Petir yang lebat dan menakutkan melonjak seperti air pasang, momentumnya mengejutkan langit. Itu seperti pola formasi, menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Langit berubah warna dan ruang bergetar. Kecepatan Chou Hen mengeksekusi Al-Kait Slash lebih lambat dari kecepatan kilat. Ruang dalam radius puluhan meter langsung terisi. Dampak yang kuat dan merusak itu seperti binatang buas yang membuka pintu air, langsung menghancurkan enam dopel ganger Chou Hen menjadi berkeping-keping. Ekspresi Chou Hen sedikit berubah saat melihat ini. Orang besar ini jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Sepertinya aku harus serius. Bang bang. Kekuatan petir yang dahsyat menghantam ilusori flame shield di sekitar tubuh Chou Hen, menciptakan serangkaian percikan api. Kekuatan destruktif dari petir hitam jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan Chou Hen. Bahkan ilusori flame shield, yang seharusnya tidak dapat ditembus, sebenarnya mulai retak pada saat ini. Binatang ini sangat ganas. Dengeng dengungan. Segera, gelombang true essence hitam dengan cepat keluar dari tubuh Chou Hen dan mengisi celah di ilusori flame shield yang telah meledak. Melihat dari jauh, Chou Hen sepertinya berada di lautan petir. Segala sesuatu di sekitarnya ditutupi oleh jaring petir hitam, dan ada tanda-tanda bahwa dia akan ditelan kapan saja. Kepadatan petir sangat tinggi. Itu seperti sangkar tanpa jalan keluar atau jalan keluar. Namun meski begitu, Chou Hen, yang terjebak di dalamnya, seperti batu yang keras kepala. Tidak peduli betapa ganasnya serangannya, mereka masih tidak dapat menembus ilusori flame shield yang mendapat dukungan dari Chautic Force. Di lembah besar, langit gelap dan tanah gelap. Badai dan guntur menderu. Di bawah cahaya hitam tak berujung, Chou Hen seperti bintang yang bersinar di langit malam, mempesona dengan segudang kecemerlangan. Cici. Tapi saat ini, naga banjir Darkwing sudah mempersiapkan serangan mematikan yang lebih dahsyat. Petir hitam yang gelisah melompat gembira, lalu berkumpul di depan kepala naga banjir sayap hitam untuk membentuk bola petir. Sebagai bisking peringkat empat, kecerdasannya tidak jauh lebih rendah dari manusia. Dari pertukaran sebelumnya, jelas bahwa Chou Hen bukanlah anak kecil biasa. Keputusan terbaik adalah memanfaatkan situasi ini dan langsung membunuhnya, tidak memberinya ruang untuk bermanuver. Petir hitam berkumpul di depan kepala naga banjir Darkwing. Bola petir itu dengan cepat membesar, menjadi seukuran rumah dalam sekejap mata. Arus udara yang kacau berputar dengan cepat, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi dan bergetar. Mengaum. Pada saat berikutnya, naga banjir Darkwing membuka mulutnya yang besar dan mengeluarkan aliran udara yang sangat kuat. Di bawah tekanan aliran udara yang kuat, bola petir hitam di depannya melesat seperti bola meriam. Kekuatan yang sangat menakutkan itu seperti meteorit yang terbang melintasi langit, menggulung aura destruktif yang tak terhentikan saat menyerang Chou Hen. Tekanan yang sangat besar dan menakutkan mulai runtuh. Kemanapun bola petir hitam itu pergi, bahkan debu pun akan hilang tanpa bekas. Bagian tengah danau di bawahnya melonjak karena ombak. Danau besar itu sepertinya telah terbelah dari tengahnya, dan ombak besar melonjak ke kedua sisinya. Murid Chou Hen mengecil. Di antara kedua alisnya, dia menunjukkan rasa keseriusan yang kuat. Hanya dalam sekejap mata, bola petir yang dipenuhi kekuatan penghancur tak terbatas langsung menghantam tubuh Chou Hen. Boom! Turbulensi yang sangat dahsyat segera meledak di langit. Kekuatan yang sangat besar dan menakutkan itu seperti bintang yang meledak. Puluhan ribu pilar cahaya bermekaran seperti hujan berkabut. Lingkaran kekuatan yang agung dan kuat bagaikan riak di permukaan air, menyapu tanpa henti ke segala arah. Gunung-gunung bergetar, dan bumi gelisah. Beberapa puncak gunung di dekatnya langsung terguncang dan runtuh. Seluruh langit diselimuti jaring petir yang memenuhi langit. Serangan mematikan dari raja binatang kelas 4 benar-benar menakutkan. Melihat Chou Hen, yang diliputi oleh kekuatan kekerasan, mata naga banjir Darkwing dipenuhi dengan penghinaan dan cibiran seperti manusia. Namun, sebelum dia sempat berbahagia, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Berdengung. Petir hitam dengan cepat menghilang, dan sosok muda yang galak sekali lagi muncul di garis pandang naga banjir sayap hitam. Arus udara yang kacau menyebabkan pakaian dan rambut panjang Chou Hen berkibar. Selain auranya yang sedikit tidak teratur, Chou Hen tidak memiliki luka yang jelas di tubuhnya. Tubuh Chou Hen menelan dan memuntahkan cahaya bintang yang menyilaukan. Tangan kirinya mempertahankan postur mendorong ke depan. Di telapak tangan kiri Chou Hen, tujuh titik cahaya disusun dalam bentuk biduk. Titik cahaya ke arah bintang Dubei adalah yang paling terang. Fluktuasi energi yang sangat kuat terus menyebar. Mutiara jiwa bintang Dubei, sebuah artefak dewa, secara tak terduga telah bertahan dari serangan mematikan naga banjir sayap hitam secara langsung. Aum! Naga banjir Darkwing terkejut sekaligus marah. Segera, petir hitam yang belum sepenuhnya hilang menjadi sangat kuat lagi, dan sisik di sekujur tubuhnya berdiri tegak. Jelas sekali bahwa ia sangat marah. Aum! Kemudian, naga banjir sayap hitam terbang, mengayunkan tubuhnya yang panjangnya seratus kaki, dan dengan agresif menerkam cuhen, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Mata cuhen menjadi dingin, dan cahaya umu iblis menyembur keluar. Desir! Saat pihak lain menyerang, aura mengerikan juga meletus. Satu manusia dan satu binatang, aura yang keluar dari mereka sebanding dengan tabrakan banjir dan gunung. Cici! Petir terkonsentrasi yang bertahan di sekitar naga jiau sayap gelap adalah yang pertama menyapu. Murid iblis sedingin es cuhen berkedip dengan kilatan dingin seperti pedang. Auranya naik saat dia menyerbu ke dalam jaring petir yang menakjubkan. Petir yang kuat melonjak, tapi cuhen mengabaikannya. Seperti anak panah, dia menembus jaring petir hitam dan melesat ke kepala naga banjir sayap hitam. Kemudian, dia dengan kuat menekankan telapak tangan kirinya ke sisik pihak lain. Dalam sekejap, cahaya bintang yang menyelaukan dilepaskan dari telapak tangan cuhen. Pola biduk menjadi lebih cerah dan mempesona. Naga banjir Darkwing menjadi pucat karena ketakutan, matanya yang besar dipenuhi ketakutan dan kegelisahan. Aura bahaya yang luar biasa melonjak. Om! Dalam kepanikan, naga banjir Darkwing sekali lagi meningkatkan kekuatan petir dan menggelengkan kepalanya yang besar, berniat untuk mengusir cuhen. Namun, cuhen tidak akan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukannya. Senyuman iblis muncul di wajah tampannya, dan dia berteriak dengan dingin, apakah kamu bersenang-senang sekarang? Sekarang, giliranku, saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan artefak suci. Bang! Begitu dia selesai berbicara, ledakan yang tumpul dan dahsyat terdengar di langit. Cahaya bintang yang sangat menyilaukan meletus dari telapak tangan cuhen seperti semburan gunung yang menerobos bendungan, dan semuanya menghantam kepala naga banjir sayap hitam. Gelombang kejut yang dikeluarkan oleh Dube Star Soul Pearl mengalir ke tubuh Darkwing Float Dragon tanpa ada sisa. Yang terakhir dikirim terbang seolah-olah ditabrak meteor. Dalam prosesnya, separuh kepala naga banjir sayap hitam amruk, dan sisik-sisiknya yang terjalin rapat pecah. Cairan merah dan putih terciprat kemana-mana, dan sebuah lubang selebar lebih dari 2 meter muncul di kepala naga banjir sayap hitam. Aum! Dengan raungan sedih, aura naga banjir sayap hitam dengan cepat surut, dan petir di sekitar tubuhnya dengan cepat meredup. Bang! Naga banjir Darkwing mendarat dengan keras di tepi sungai, membuat debu beterbangan kemana-mana. Uing-uing dan air bercampur dan berjatuhan. Fiuh! Cuhen menghela nafas lega. Dia akhirnya berurusan dengan orang besar yang menakutkan ini. Naga banjir Darkwing yang telah mencapai level Raja Binatang Peringkat 4 memang sangat kuat. Khususnya, petir hitam aneh itu berkali-kali lebih kejam daripada petir biasa. Desir! Kemudian, Cuhen terbang ke bawah dan melintas di depan naga banjir Darkwing. Matanya yang dingin dipenuhi kebencian, ketidakberdayaan, dan kengganan yang tak ada habisnya. Cuhen sedikit terkejut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, hidupnya sangat sulit. Bahkan setelah semua ini, dia masih belum mati. Mengaum! Naga banjir Darkwing meraung tanpa daya, menunjukkan martabat terakhirnya. Boom! Tiba-tiba, pada saat ini, gelombang energi aneh dilepaskan dari tubuh Cuhen. Cahaya tujuh warna menyebar tanpa peringatan, dan aura kejam yang menakjubkan menyebar. Cuhen menjadi pucat karena ketakutan dan sangat terkejut. 437 Itu adalah aura dari burung pipit api surgawi bersayap suci. Ekspresi Cuhen berubah drastis saat melihat cahaya pelangi memancar dengan cepat dari tubuhnya. Itu benar-benar berhasil menembus penindasan tubuh caotik dan tubuh murid suci iblis. Itu tidak benar. Cuhen tidak merasakan burung pipit api surgawi bersayap suci menyerangnya, juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan keluar dari tubuhnya. Namun, aura yang memancar dari tubuhnya jelas milik burung pipit api surgawi bersayap suci. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Cuhen menegur. Namun, dia tidak mendapat balasan. Cahaya pelangi didominasi oleh api keemasan yang dengan cepat melonjak menuju Naga Jiao sayap gelap yang belum mati. Begitu Naga Jiao merasakan keganasan tak tertandingi yang terkandung dalam cahaya aneh itu, ketakutan mendalam muncul di matanya. Ia berjuang sekuat tenaga dan mengeluarkan raungan pelan. Ini adalah ketakutan yang berasal dari lubuk jiwanya yang terdalam dan gemetarnya tulang-tulangnya. Cuhen mengerutkan kening. Tingkat keberadaan apa yang dimiliki oleh burung pipit api surgawi bersayap suci ini? Ia benar-benar mampu menakuti Naga Jiao sayap gelap sedemikian rupa. Berdengung. Suara mendesing. Di bawah tatapan kaget Cuhen, cahaya pelangi cemerlang melilit Naga Jiao sayap gelap, menyebabkannya berjuang lebih keras lagi. Rasanya seperti sedang menyaksikan Dewa Kematian turun ke atasnya, dan ia tidak dapat melakukan perlawanan sama sekali. Cahaya pekat dengan cepat merembes ke dalam tubuh Naga Jiao sayap gelap. Kemudian, gelombang energi spiritual asal binatang iblis murni diekstraksi dari tubuh Naga Jiao sayap hitam dan dengan cepat melonjak ke dalam tubuh Cuhen. Apa yang sedang terjadi? Cuhen khawatir. Aliran energi asal binatang iblis yang tak ada habisnya mengalir ke tubuh Cuhen di bawah cahaya pelangi, tapi Cuhen tidak merasakan apapun sama sekali. Energinya tidak menyatu dengan energi asalnya sendiri. Jelas bahwa energi Naga Jiao sayap gelap hanya melewati tubuh Cuhen dan dicuri oleh burung pipit api surgawi bersayap suci. Cuhen tidak bisa memahaminya. Karena Yuan spiritual telah dimakan oleh Naga banjir sayap hitam, itu seharusnya menyatu dengan tubuh pihak lain dalam waktu singkat. Secara logika, tidak ada cara untuk mengambilnya kembali, tapi burung api surgawi bersayap suci itu seperti bandit tirani, dengan paksa menarik energi keluar dari tubuh pihak lain. Setelah itu, Cuhen tidak bisa tidak mengingat waktu di 10 ribu bisrich. Demi menerobos segel, burung pipit api surgawi sayap suci telah mengorbankan nyawa dan jiwa beberapa puluh ribu binatang iblis, dan pemandangan itu masih segar dalam ingatan Cuhen. Jika itu masalahnya, pemandangan di depan mereka tidaklah berarti apa-apa. Pada akhirnya, dia masih meremehkan kemampuan burung pipit api surgawi sayap suci. Zhang Xuan berpikir bahwa dia akan baik-baik saja selama dia memiliki dua kekuatan garis keturunan yang tersegel di dalam tubuhnya. Siapa yang menyangka pihak lain masih bisa mencapai hal lain melalui tubuhnya? Namun, Cuhen tidak tahu apa yang akan dilakukan naga banjir Darkwing selanjutnya. Matanya dipenuhi dengan kewaspadaan saat dia bersiap untuk melepaskan kekuatan primal chaos dan kekuatan mata iblisnya kapan saja. Selama pihak lain berani melakukan apapun yang mengancamnya, Cuhen tidak akan ragu menyerang dengan kekuatan penuhnya. Energi binatang iblis di dalam tubuh naga banjir sayap gelap dengan cepat terkuras abis. Pada saat yang sama, sumber kehidupannya juga diambil. Naga banjir sayap hitam yang sebelumnya sangat kejam dan dipenuhi aura kini begitu tidak berdaya hingga membuat orang merasa kasihan. Saat melihat Cuhen, tidak ada lagi kebencian atau kebencian di matanya. Yang ada hanyalah rasa ketidakberdayaan dan ketakutan yang mendalam. Dalam sekejap mata, mata buaya naga banjir sayap hitam menjadi redup dan tidak berkilau. Ketika untayan terakhir dari kekuatan hidupnya menghilang, untayan terakhir energi binatang iblis di dalam tubuhnya dikuras secara paksa oleh burung pipit api surgawi sayap suci. Cahaya warna-warni yang dilepaskan naga banjir Darkwing dengan cepat kembali ke tubuh Cuhen seperti spons yang menyerap air. Aura burung pipit api surgawi sayap suci juga ditarik kembali. Tidak ada hal yang membuat Cuhen khawatir terjadi. Meski begitu, hati sanubari Cuhen tegang. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Cuhen bertanya dengan dingin. Heh, bukankah kamu sudah melihatnya? Saya hanya menghabiskan sumber energi spiritualnya. Apakah anda punya masalah dengan itu? Suara acu-ta'acu dari burung pipit api surgawi sayap suci terdengar. Hah? Cuhen tidak menganggapnya lucu. Dia menjawab dengan suara rendah, Kamu sedang bersembunyi di tubuhku sekarang. Apa menurutmu aku punya masalah dengan itu? Bagus. Mengingat apa yang kamu katakan sebelumnya, Aku akan membayarmu sejumlah sewa sekarang. Apa? Begitu dia selesai berbicara, Cuhen tiba-tiba merasakan energi aneh yang kuat Dan mendominasi tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Energi ini mengandung aura binatang buas yang kental dan ganas. Ziz, ziz. Tanpa menunggu Cuhen memahami apa yang terjadi, Garis-garis pola cahaya petir hitam yang saling bersilangan Segera keluar dari tubuhnya. Anda. Cuhen kaget sekaligus bingung. Sumber energi spiritual naga banjir sayap hitam Sebenarnya disalurkan ke laut ki dan tiannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Cuhen mencoba mengeluarkan energi ini dari tubuhnya. Namun, Suara sedikit genit dari burung pipit api surgawi sayap suci terdengar. Siapa tahu, Itu mungkin membantu mata iblismu berevolusi dan naik level. Jantung Cuhen berdebar kencang. Mata iblis berevolusi. He he. Saat Cuhen ragu-ragu, Burung pipit api surgawi sayap suci tersenyum jahat. Aku akan membantumu lebih banyak lagi. Jangan terlalu berterima kasih padaku. Ledakan. Detik berikutnya, Aura yang sangat kuat, Tak tertandingi, Dan ganas sekali lagi keluar dari tubuh Cuhen. Sinar cahaya yang seindah pelangi ilahi membubung ke langit, Dan menelan segalanya. Dalam sekejap, Aliran udara di seluruh lembah menjadi sangat kacau dan tidak nyaman. Hembusan angin kencang bertiup dan awan melonjak. Awan gelap di langit melonjak dan bergolak hebat. Garis-garis petir hitam bersilangan, Seolah-olah dewa petir sedang marah. Tak lama setelah itu, Sesuatu yang membuat Cuhen semakin tercengang terjadi. Dengan dia sebagai pusatnya, Gelombang udara berputar dan menari, Dan kekuatan isap yang kuat dilepaskan. Energi spiritual antara langit dan bumi melonjak dari segala arah. Yang lebih mengejutkan lagi adalah rumput Rimrose Guntur Yang menutupi seluruh gunung memancarkan kecemerlangan Yang mempesona saat energi petir yang kuat bertahan Di sekitar rumput Rimrose Guntur. Pekikan. Tiba-tiba, Seruan nyaring seekor burung pipit yang bergema Di sembilan langit bergema di jurang. Teriakan bernada tinggi membubung ke langit, Menampilkan aura mendominasi yang tak tertandingi. Berdengung. Setelah itu, Semua energi petir yang terkandung di dalam rumput Rimrose Guntur Terbang keluar, Seolah-olah diekstraksi secara paksa oleh seseorang. Kemudian, Ia melonjak menuju Cuhen dari segala arah. Sinar petir yang tak berujung ditembakkan seperti puluhan ribu anak panah. Momentumnya sangat menggemparkan dan menggemparkan bumi. Seolah-olah, Hujan petir, Turun antara langit dan bumi, Dan Cuhen, Yang berada di tengah, Seperti sasaran hidup. Tidak ada satu titik buta pun, Dan tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Bahkan Cuhen merasa kulit kepalanya mati rasa Karena pemandangan di depannya. Sebelum dia bisa melakukan pertahanan, Burung pipit api surgawi bersayap suci telah secara langsung mengganggu Dan terus-menerus menyerang batasan di tubuhnya, Sehingga menyulitkan Cuhen untuk melakukan banyak tugas. Berengsek. Wajah Cuhen berubah. Pupil matanya, Yang telah menyusut hingga seukuran jarum, Memantulkan sinar petir yang tak terhitung jumlahnya. Mendesis. Mendesis. Energi dari rumput ceri guntur melonjak ke tubuh Cuhen. Perasaan ini seperti banjir setelah pintu air dibuka. Energi petir yang sangat dahsyat langsung memenuhi semua meridian di tubuh Cuhen Dan melonjak menuju dantiannya. Ah. Rasa sakit dan mati rasa yang hebat langsung memenuhi tubuh Cuhen. Setiap inci dagingnya melonjak karena cahaya petir. Setengah dari petir yang mengelilingi Cuhen berwarna perak, Sedangkan separuh lainnya berwarna hitam. Mereka terjalin dan terjalin membentuk jaring cahaya yang sangat besar dan aneh. Pada saat ini, Cuhen tampaknya telah menghadapi puluhan ribu kesengsaraan petir memasuki tubuhnya, Mengejutkan langit dan menghancurkan bumi. Energi tak berujung melonjak ke Cuhen, Dan dia hanya merasa tubuhnya akan meledak. Dia dengan marah memarahi, Dasar burung rendahan, Kuburan leluhurmu akan meledak. Ayo, Kamu masih berani memarahiku. Dasar bocah nakal, Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Biarkan aku menambahkan sedikit lagi. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, Kekuatan hisap yang lebih kuat sekali lagi menyebar dari tubuh Cuhen. Selanjutnya, Energi spiritual di dunia ini seolah-olah langsung tersedot hingga kering. Badai berlapis-lapis meningkat. Di langit di atas lembah, Guntur terjalin dan badai melanda. Dentang. Detik berikutnya, Puluhan sambaran petir yang sangat kuat turun dari langit. Mereka menyapu aura mengamuk dan destruktif saat mereka menusuk ke bawah, Langsung meledak ke arah Cuhen. Setiap sambaran petir ini memiliki kilau hitam pekat. Mata Cuhen melebar karena marah, Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Persetan. Ledakan. Seiring dengan momentum mengerikan yang mengguncang langit, Kekuatan yang sangat mematikan bersiul di udara. Dengan Cuhen sebagai pusatnya, Turbulensi yang sangat dahsyat secara langsung memicu lapisan gelombang yang mengerikan. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak, Dan langit menjadi gelap. Mayat naga banjir Darkwing tidak jauh dari Cuhen langsung diledakan Menjadi tumpukan abu oleh gempa susulan yang dahsyat. Dalam badai energi yang kacau dan dahsyat, Area dalam radius hampir seribu meter langsung menjadi reruntuhan. Di dalam reruntuhan, sosok Cuhen berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pakaiannya compang kemping, Dan ada banyak luka di tubuhnya yang mengeluarkan banyak darah. Namun meski begitu, Cuhen masih berdiri kokoh di tempat yang sama, Wajahnya muram, Dan mata ungunya yang mempesona menampakkan kilatan dingin seperti pedang tajam. Ci, ci. Pola petir yang kuat berenang ke seluruh tubuhnya, Mengguncang langit dan bumi. Sikapnya yang mengesankan begitu kuat sehingga dia seperti dewa petir. Rumput ceri guntur yang tumbuh di lembah masih terus melepaskan energi petir ke dalam tubuh Cuhen. Setelah energinya diekstraksi secara paksa, Rumput ceri guntur dengan cepat mulai layu. Semakin banyak energi petir memasuki tubuhnya, Energi di dalam tubuh Cuhen menjadi semakin jenuh. Tubuhnya gemetar, Tinjunya mengepal erat, Dan urat di lengan serta dahinya menonjol seperti naga. Setiap kali dia bergerak, Pola petir yang mengelilingi tubuhnya akan mengeluarkan suara gembira. Kekuatannya semakin kuat dan kuat, Dan sudah ada situasi di mana ia berada di luar kendali. Cuhen mengertakan gigi saat dia menekan tempat tidur. Lalu, Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung ke arah langit. Ah! Gemuruh! Aura Transcendent membubung ke langit, Dan pola petir yang terjalin melesat ke langit dengan kekuatan yang saling terkait satu sama lain. Hua, Ruangan itu bergetar, Dan Yuan Dan di dalam tubuh Cuhen menjadi gelisah. Kaca, Yuan Dan yang awalnya hanya memiliki dua retakan, Sekali lagi terbelah dan pola aneh ketiga muncul di sana. Segera setelah itu, Gelombang energi sejati yang sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya melonjak keluar dari tubuh Cuhen. 438 Lembah wilayah Tundercelap yang baru saja bergejolak tanpa sadar telah kembali damai. Namun, Gelombang awan gelap yang menyelimuti lembah masih berkedip-kedip dengan kilat, Namun dibandingkan sebelumnya, Momentum wilayah Tundercelap jelas jauh lebih lemah. Belum lama ini, Rumput Primrose Guntur yang menutupi seluruh gunung telah layu. Energi petir yang terkandung dalam puluhan ribu tander Primrose Gres semuanya telah diekstraksi secara paksa. Tidak peduli siapa yang melihat adegan itu, Kemungkinan besar mereka akan terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Pada saat itu, Di reruntuhan dekat tengah lembah, Cuhen, Yang dalam keadaan menyedihkan dan pakaiannya compang kemping, Duduk di atas tumpukan puing seperti batu besar. Kedua matanya tertutup rapat, Dan kilat hitam serta cahaya ungu iblis mengalir di sekujur tubuhnya. Di mana-mana dipenuhi dampak kekerasan dari kekuasaan. Danau itu juga hampir habis. Itu dipenuhi bebatuan dengan berbagai ukuran, Hanya menyisakan beberapa kolam berlumpur. Zaza Diiringi suara samar jalinan petir, Energi petir yang tertinggal di sekitar tubuh Cuhen berangsur-angsurut, Seperti spons yang menyerap air ke dalam tubuh Cuhen dan ke laut kidantiannya. Pada saat yang sama, Cahaya ungu aneh yang menyelimuti tubuh Cuhen juga menjadi sangat tidak nyaman. Itu sama aktifnya dengan nyala api ungu, sangat tidak stabil. Berdengung. Tiba-tiba, mata Cuhen terbuka, Dan kekuatan aneh muncul dari pupil ungu iblisnya. Tiga titik hitam di kedalaman pupilnya bergetar hebat, Menunjukkan tanda-tanda ingin menerobos belenggu batas. Namun situasi ini hanya berlangsung kurang dari 10 detik. Ketika aura Cuhen mencapai puncaknya, Ia dengan cepat turun lagi. Kemegahan ungu dengan cepat surut, Dan cahaya ungu di matanya juga menghilang, Kembali ke warna hitam jernih normal. Gagal menembus murid iblis bintang 4. Cuhen menghela nafas lega. Sedikit kekecewaan muncul di matanya. He he, apakah kamu kecewa? Pada saat inilah tawa lucu burung api surgawi bersayap suci terdengar. Sulit untuk mengatakan apakah itu laki-laki atau perempuan. Cuhen mengerutkan kening dan dengan dingin menjawab, Apa sebenarnya tujuanmu? Huff, apa maksudmu? Izinkan saya memberitahu Anda, Jangan berpikir bahwa Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk menjebak saya. Bahkan jika kamu memiliki garis keturunan yang kuat, Aku masih bisa membunuhmu dalam hitungan menit. Kata burung pipit api surgawi sayap suci dengan acuh tak acuh. Cuhen mendengus dingin, ekspresi jijik di wajahnya. Kamu pikir aku takut? Meskipun mulut Cuhen menunjukkan rasa jijik, Pada kenyataannya, dia masih berhati-hati dan takut padanya. Dia memang meremehkan burung pipit api surgawi Sain Twing ketika dia berada di Sekte Seribu Bangau. Lebih tepatnya, dia meremehkan kemampuan pihak lain. Awalnya, dia berpikir bahwa akan baik-baik saja jika dia bisa menekannya dengan kekuatan kekacauan dan kekuatan mata iblisnya, Namun dia tidak pernah berpikir bahwa hal itu masih bisa menyebabkan adegan kekerasan seperti itu di tubuhnya sendiri. Ini adalah demonstrasi burung pipit api surgawi sayap suci kepada Cuhen. Ia memperingatkan pihak lain bahwa yang terbaik adalah tidak memprovokasi lagi, apalagi mencuri kekuatan jiwa monsternya. Tentu saja, burung pipit api surgawi sayap suci mempunyai tujuan lain. Apakah kamu puas dengan sewa yang aku bayarkan? Apa? Cuhen tidak mengerti. Huff, kamu berpura-pura apa? Saya tidak hanya membantu Anda menerobos ke alam Void Piercing tingkat ketiga, tetapi saya juga membantu Anda mendapatkan kekuatan petir gelap. Apakah Anda berpura-pura tidak melihatnya? Cuhen mendengus dingin lagi. Kamu menyebut itu membantu orang. Kamu hampir membunuhku. Bukankah kamu masih hidup, juga? Apakah kamu ingin mata iblismu menembus bintang keempat? Sudut mata Cuhen menyipit, dan dia terdiam. Burung pipit api surgawi saintwing tersenyum bangga. Kamu menginginkan kekuatan mata iblis bintang keempat, kan? Berdasarkan pemahamanku tentang badan suci mata iblis, bintang ketiga dan bintang keempat adalah dua konsep yang berbeda. Ambil contoh pertarunganmu tadi. Jika kamu memiliki kekuatan mata iblis bintang keempat, kamu bisa langsung membunuh naga banjir sayap hitam itu. Apa? Langsung membunuh naga banjir darkwing raja binatang tingkat empat. Murid Cuhen sedikit menyusut, dan tangannya tanpa sadar mengepal. Dia tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar. Bagaimana? Selama kamu setuju untuk berbagi kekuatan mata iblismu denganku, apalagi mata iblis bintang keempat, bahkan bintang kelima, atau bintang ke enam. Tidak akan menjadi masalah. Dengan cara ini, dibandingkan dengan berkultivasi sendiri secara perlahan, saya tidak tahu berapa kali lebih cepat. Burung Pipit Api Surgawi Sain Twing terus menggodanya. Sudut mulut Cuhen membentuk senyuman tipis. Sekarang, hanya dengan beberapa katamu, kamu ingin aku setuju bekerja sama denganmu. Apakah kamu mencoba membodohi anak berusia tiga tahun? Lalu apa yang kamu inginkan? Sangat sederhana, tunjukkan ketulusan. Bukankah itu ketulusan tadi? Dengan kecepatanmu sendiri, bisakah kamu meningkatkan kekuatan mata iblis begitu cepat? Kata Burung Pipit Api Surgawi Sain Twing dengan nada menghina. Tidak dapat disangkal bahwa pihak lain benar. Tubuh suci tidak seperti batas garis keturunan biasa. Jika seseorang ingin menyelesaikan terobosan tubuh suci, itu sangat sulit. Terutama badan suci mata iblis, yang dikenal sebagai 10 badan suci terkuat. Tiga bintang pertama baik-baik saja, dan tingkat kesulitannya tidak terlalu tinggi. Namun, sejak Cuhen menembus ke tingkat bintang ketiga, dia sudah lama tidak merasakan tanda-tanda maju ke bintang keempat. Tidak peduli seberapa cepat budidaya bela diri Cuhen meningkat, kekuatan mata iblis yang dia miliki bisa dilepaskan juga menjadi semakin kuat. Namun, sepertinya masih ada kesenjangan besar antara dia dan level bintang keempat. Namun, baru saja, Cuhen merasakan peluang untuk menembus level bintang keempat. Namun, peluang itu hanya berlalu begitu saja. Tidak butuh waktu lama hingga hilang. Meski ada kekecewaan, hal itu juga memberi Cuhen harapan untuk menembus level bintang keempat. Sayangnya, harapan ini diberikan oleh Sain Twing Heaven Lift, Flame Sparrow. Oleh karena itu, Cuhen agak tergoda. Jika dia bekerja sama dengan Sain Twing Heavenly Flame Sparrow, dia mungkin benar-benar bisa meningkatkan kekuatan mata iblis dengan cepat. Pada saat yang sama, Cuhen juga memiliki banyak kekhawatiran. Begitu dia setuju untuk bekerja sama dengan Sain Twing Heavenly Flame Sparrow untuk menyerang kekuatan mata iblis, keamanan adalah masalah yang patut dipertimbangkan. Di masa depan, dia tidak akan mampu melepaskan Sain Twing Heavenly Flame Sparrow untuk waktu yang relatif lama. Karena berbagai alasan, Cuhen tidak membiarkan hadiah di depannya sampai ke kepalanya. Apa yang kamu lakukan barusan bukanlah ketulusan. Kamu lebih seperti demonstrasi bagiku. Jawab Cuhen dengan sangat jernih. Kalau begitu, baiklah. Nada bicara Sain Twing Heavenly Flame Sparrow terdengar ringan. Kemudian, ia berkata, kalau begitu, beritahu aku sendiri. Apa yang dianggap ketulusan sejati? Paling tidak, kamu harus membantuku menembus level bintang keempat terlebih dahulu sebelum aku mempertimbangkan untuk bekerja sama denganmu. Ha, dasar bocah nakal, kamu benar-benar lebih licik daripada beberapa orang tua. Heh, begitu juga denganmu. Baiklah, saya akan membantu Anda menerobos ke level bintang keempat. Benar-benar, mata Cuhen berbinar. Burung pipit api surgawi Sain Twing mencibir, mengapa kamu begitu bahagia sepagi ini? Saya tidak mengatakan bahwa saya akan membantu Anda menerobos sekarang. Anda, Cuhen tiba-tiba ingin mengutuk. Burung jalang ini memang pantas dimarahi. Dia menahan amarahnya dan berkata, kapan kamu akan membantuku menembus level bintang keempat? Itu tergantung suasana hatiku. Burung pipit api surgawi Sain Twing berniat membiarkan Cuhen menggantung. Apa yang diinginkan pihak lain, tidak akan dibiarkan begitu saja. Itu harus membuat Cuhen berkompromi dengannya dan sebagai gantinya memohon pada burung pipit api surgawi. Dengan cara ini, ia juga memiliki modal untuk bernegosiasi dengan Cuhen. Namun, Cuhen juga orang yang tidak suka mengaku kalah. Tidak mungkin dia memohon pada pihak lain. Dia mendengus pelan dan mengabaikan Sain Twing Heavenly Flames Paro. Sudah waktunya untuk keluar. Cuhen menyesuaikan suasana hatinya. Sejujurnya, hasil panennya hari ini sangat banyak. Awalnya, dalam keadaan normal, dibutuhkan sekitar tiga atau empat bulan untuk menerobos ke alam Void Piercing tingkat ketiga. Sekarang, dia tidak hanya menyelesaikan terobosannya, dia juga mendapatkan kekuatan guntur gelap. Meskipun kekuatan guntur hitam ini berasal dari Raja Binatang, naga banjir sayap gelap, jika Cuhen memeliharanya dengan kekuatan batin sejati, kekuatan-kekuatan guntur gelap akan meningkat secara bertahap seiring dengan meningkatnya kekuatannya. Ini setara dengan Cuhen yang mendapatkan atribut kekuatan lain. Cuhen berdiri dan melihat sekeliling. Rumput tander primrose yang menutupi pegunungan dan dataran semuanya telah layu, dan hampir tidak ada tangkai yang tersisa. Untungnya, dia telah mengumpulkan lebih dari seratus batang sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyelesaikan tugas penilaian menjadi murid istana. Segera setelah itu, Cuhen menata pakaiannya yang compang kemping yang telah diledakkan oleh Dark Thunder. Dia tidak bisa menahan senyum tak berdaya. Tampaknya di masa depan, dia tidak akan bisa mendapatkan kekuatan iblis dari Sintwing Heavenly Flames Paro. Saat pihak lain tidak gila, itu juga cukup menakutkan. Selanjutnya, Cuhen mengeluarkan satu set pakaian baru dan menggantinya. Dia melirik awan gelap di langit dan merenung sejenak sebelum memilih untuk kembali ke tempat dia datang. Ada jalan yang aman di sini, jadi tidak perlu mengambil risiko tersambar petir untuk berjalan di atasnya. Pinggiran wilayah Tunder Celap. Di tepi sungai hitam. Aku sangat khawatir setengah mati. Sudah enam jam. Mengapa kakak muda Cuhen belum keluar? Linan Hai mondar mandir di tepi sungai, alisnya berkerut dan telapak tangannya membentur punggung tangannya dari waktu ke waktu. Jisier mengerucutkan bibir merahnya dan bertanya ragu-ragu, mungkinkah dia sudah? Tidak mungkin, Linan Hai menggelengkan kepalanya dengan tegas. Kekuatan saudara muda Cuhen jelas terlihat oleh semua orang. Naga banjir sayap hitam belaka tidak akan bisa melukainya. Tapi dia hanya pandai ilusi. Ada pun aspek lainnya. Jisier tidak melanjutkan bicaranya. Alis Linan Hai berkerut lebih dalam. Dia memandangi ombak sungai hitam dan merenung sejenak. Aku akan turun dan melihat. Kamu mau mati. Jisier buru-buru menghentikannya. Dengan budidaya Linan Hai, dia akan ditelan oleh naga banjir sayap hitam dalam satu tegukan. Turun berarti mencari kematian. Namun, Linan Hai masih menggelengkan kepalanya. Demi kakak senior Silan, aku tidak bisa meninggalkan Cuhen. Tunggu aku di sini, aku akan segera kembali. Dengan itu, Linan Hai melompat ke sungai hitam. 439 Gemuruh Air memercik ke seluruh langit, dan gelombang besar sungai air hitam menimbulkan gelombang demi gelombang yang bergejolak. Ekspresi Linan Hai dan Jisier berubah. Mereka berdua terdorong mundur oleh aura kuat di depan mereka. Saat mereka berdua mengira itu adalah naga banjir sayap hitam yang sedang menyerang, sesosok tubuh muda dan ganas terbang keluar dari ombak, memancarkan aura yang kuat dan transcendent. Adik Cuhen Mata Linan Hai berbinar karena kejutan yang menyenangkan. Jisier juga tercengang, dan ekspresinya tergerak. Desir Sosok Cuhen bergerak, dan dia segera melintas di depan mereka berdua. Maaf, terjadi sesuatu. Aku membuatmu menunggu. Dimana yang lain? Ketika Cuhen turun sebelumnya, ada lebih dari selusin murid dalam sekte Seribu Bangau, termasuk Zeng Rong dan yang lainnya. Sekarang, selain Linan Hai dan Jisier, semua orang telah pergi. Linan Hai tersenyum dan berkata, mereka sudah lama melarikan diri. Mereka semua mengira kamu tidak akan bisa mengejar naga banjir sayap hitam dan tidak akan bisa mengambil rumput ceri guntur. Kemungkinan besar Anda akan datang untuk merampok mereka, jadi mereka pergi secepat mungkin. Cuhen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Jika dia ingin merampok rumput ceri guntur, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Dia tidak perlu membuang banyak tenaga. Apa kabarmu, Saudara muda Cuhen, apakah kamu terluka? Cuhen mengangguk. Linan Hai adalah orang baik. Jika itu orang lain, Cuhen percaya bahwa hal pertama yang akan ditanyakan adalah apakah mereka telah memperoleh hasil misinya, dan bukan apakah mereka terluka. Hanya berdasarkan ini, Cuhen akan memperlakukan orang di hadapannya ini sebagai teman. Ini adalah untuk Anda. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya putih, enam batang rumput sakura dengan cahaya perak samar di sekelilingnya muncul di telapak tangan Cuhen. Rumput ceri guntur. Mata mereka berbinar sekali lagi. Di saat yang sama, Linan Hai berseru dalam hati. Seperti yang diharapkan dari orang yang mengalahkan Meng Hong dan menduduki peringkat ketiga di antara murid Aula. Cuhen adalah Cuhen. Seperti yang diharapkan dari Cuhen. Ambil, tiga untuk kita masing-masing. Kata Cuhen. Jisier sangat terkejut. Dia tidak menyangka kalau dia juga akan mendapat bagian. Namun, Linan Hai tampak sedikit ragu-ragu dan tidak segera mengambil tander primrosegris. Cuhen dapat mengetahui apa yang dipikirkan pihak lain, dan segera berkata, saya hanya membantu Anda memasuki istana. Bahkan jika Anda untuk sementara menjadi murid istana, masih akan ada penilaian dalam beberapa tahun ke depan. Di saat itu, jika Anda tidak dapat menyelesaikan penilaian, Anda tetap akan tersingkir. Jadi, seberapa jauh Anda bisa melangkah pada akhirnya tergantung pada diri Anda sendiri. Tapi, bagaimanapun juga, ini bukanlah hasil dari misi kita dengan kekuatan kita sendiri. Linan Hai masih ragu-ragu. Cuhen tertawa. Faktanya, menjadi populer juga merupakan perwujudan kekuatan. Bagaimana menurutmu? Karena Cuhen sudah mengatakan ini, Linan Hai tidak lagi ragu-ragu. Dia mengambil rumput primroseguntur dari tangan Cuhen dan berkata, saya mengerti. Terima kasih, Junior Cuhen. Terima kasih, kakak muda Cuhen, kata Jisier. Kamu terlalu sopan. Ayo pergi. Oke. Keduanya menganggup dan segera pergi bersama Cuhen. Sekitar satu jam kemudian, Cuhen, Linan Hai, dan Jisier tiba di stasiun transfer ketiga. Ini adalah pergola yang dibangun di punggung gunung. Pergola ini disebut Overlook Pergola. Berdasarkan warna batu-bata dan pilar batunya, itu adalah bangunan kuno. Overlook Pergola dibangun dengan cara yang agak megah dan mengesankan. Itu memiliki dua pavilion utama dan beberapa pavilion tambahan. Jika dilihat dari kejauhan dari Overlook Pergola, pemandangan pegunungan dan sungai di dalam hutan sangat indah, membuat seseorang merasa rileks dan bahagia. Namun, auman binatang iblis yang terdengar dari aliran gunung di kejauhan menyebabkan jantung seseorang sedikit berdebar. Itu Linan Hai dan yang lainnya. Ada juga Cuhen. Dia sebenarnya tidak terluka. Aku ingin tahu apakah dia mendapatkan tander primrosegris. Siapa tahu. Sekelompok murid pelataran dalam dari Sekte Seribu Bango duduk di pavilion selatan pavilion Overlook Pergola. Semua wajah mereka dipenuhi dengan kekecewaan, kesedihan, dan kengganan. Jelas sekali, mereka adalah kelompok yang gagal dalam ujian murid istana, dan mereka hanya menunggu formasi teleportasi kembali ke Sekte Seribu Bango. Di sisi lain, hanya ada sedikit orang di pavilion utara. Namun, semua wajah mereka dipenuhi dengan senyuman gembira. Orang yang bertanggung jawab atas stasiun transfer ketiga adalah seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun. Dia memiliki penampilan biasa, sosok biasa, dan jarak di antara alisnya memberikan perasaan damai kepada orang lain. Ada meja batu di sisinya, tapi tidak ada gulungan tugas di meja batu, dan hanya ada buku emas di sana. Saudara muda Cuhen, ayo kita daftarkan diri kita sendiri. Kata Linan Hai. Cuhen mengangguk untuk menunjukkan persetujuannya. Semua orang di pavilion Overlook Pergola melontarkan tatapan terkejut ketika mereka melihat kelompok tiga orang Cuhen. Lagipula, mereka yang telah menyelesaikan tugas menjadi murid istana telah tiba satu demi satu. Namun sekarang, mereka bertiga telah tiba pada waktu yang sama, jadi mau tak mau mereka terkejut. Terutama Linan Hai dan Jisier. Bakat alami mereka tidak terlalu menonjol di Sekte Seribu Bango, dan secara logika, mereka seharusnya belum mencapai standar menjadi murid istana untuk saat ini. Namun, ketika mereka melihat Cuhen di sisinya, mereka bisa menebak alasan di baliknya. Beri aku gulungan tugasmu. Tria Parubaya itu berbicara dengan nada lembut. Mereka bertiga tidak segan-segan menyerahkan gulungannya. Tiga rumput Sakura Guntur. Tiga rumput Sakura Guntur. Hem, itu bahkan tiga rumput Sakura Guntur. Tria Parubaya itu sedikit terkejut karena ketiganya sebenarnya telah menyelesaikan tugas yang sama. Apakah kalian semua sudah menyelesaikan tugas kalian? Cuhen adalah orang pertama yang menyerahkan tiga rumput Sakura Guntur, lalu Linan Hai dan Jisier juga mengambil tugas mereka. Begitu mereka melihat pemandangan ini, orang-orang di pavilion selatan semuanya terlihat iri. Terutama sekelompok orang yang pernah berada di tepian sungai Blackwater tadi, mereka merasa iri sekaligus menghina. Seorang pemuda yang cemburu berkata, Eldermu, mereka pasti tidak mendapatkan rumput Sakura Guntur dengan kemampuan mereka sendiri. Benar, tes ini jelas tidak masuk hitungan. Rumput Guntur Sakura mereka pasti diberikan kepada mereka oleh Cuhen. Beberapa orang yang gagal dan tidak tahan melihat orang lain melakukannya dengan baik berdiri dan mengungkap latar belakang Linan Hai dan Jisier. Dalam sekejap, orang-orang di sekitarnya meliriknya dengan mengejek. Linan Hai dan Jisier sangat malu, terutama Jisier yang seorang perempuan. Dia ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Namun, ekspresi tetuamu tidak berubah sama sekali. Dia memandang Cuhen dengan tenang dan berkata, Apakah kamu mendapatkan semua rumput Sakura Guntur sendirian? Iya. Jawab Cuhen dengan tenang. Penatuamu mengangguk, dan sedikit tanda persetujuan muncul di antara alisnya. Nama. Cuhen. Penatuamu mengambil buku emas di atas meja dan membukanya. Dia menemukan nama Cuhen dan melepaskan secerca energi asal dari ujung jarinya. Nama Cuhen memancarkan cahaya kemasan. Bagaimana denganmu? Siapa namamu? Penatuamu memandang Linan Hai dan Jisier. Keduanya tercengang. Mereka tidak didiskualifikasi. Orang-orang yang iri itu mulai berteriak lagi, menyatakan bahwa mereka seharusnya tidak membiarkan keduanya lewat. Mata tetuamu menjadi dingin. Aura yang kuat menyapu dan menekan kerumunan yang berisik. Hubungan interpersonal juga merupakan cerminan kekuatan. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat meminta orang lain untuk membantu Anda menyelesaikan tugas. Sedangkan bagi Anda, Anda bahkan tidak memiliki hubungan interpersonal yang paling dasar. Apa hak Anda untuk mengejek orang lain? Hanya dengan beberapa kata, semua orang menutup mulutnya dengan patuh. Kecanggungan Linan Hai dan Jisier menghilang dalam sekejap. Mata mereka dipenuhi dengan sukacita. Selanjutnya, Penatuamu menyalakan nama mereka satu demi satu. Selamat telah menjadi murid istana sekte kami. Itu hebat. Jisier sangat gembira. Senyumnya seperti bunga. Linan Hai juga sangat bersemangat. Keinginan yang selama ini terpendam di hatinya akhirnya terkabul. Selanjutnya, kamu memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah kembali ke sekte, dan yang lainnya adalah berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan murid istana. Penatuamu memandang mereka bertiga dan terus menjelaskan. Jika kamu memilih yang pertama, kamu akan selalu menjadi murid istana sampai ujian berikutnya. Jika Anda memilih yang terakhir, kemungkinan besar Anda akan tersingkir dan kehilangan status Anda sebagai murid istana. Pikirkan baik-baik. Chuhen tersenyum tipis dan menjawab tanpa ragu-ragu. Saya memilih yang terakhir. Berpartisipasilah dalam turnamen pemeringkatan murid istana. Penatuamu mengangguk. Linan Hai dan Jisier saling berpandangan. Setelah berpikir sejenak, yang pertama menjawab, saya memilih untuk kembali ke sekte. Saya juga memilih untuk kembali ke sekte. Keduanya sangat menyadari kekuatan mereka sendiri. Mereka bahkan menyelesaikan tugas dengan bantuan Chuhen. Adapun kompetisi pemeringkatan murid istana, bisa dikatakan sebagai bagian terpenting dari keseluruhan ujian. Mereka berdua tidak ingin bergantung pada Chuhen. Tetapi jika mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, daripada mengambil risiko tersingkir, akan lebih baik untuk kembali ke sekte terlebih dahulu dan berkultivasi selama setahun, lalu ikut ujian tahun depan. Penatuamu tidak terkejut sama sekali. Dia mengangkat tangannya sedikit dan berkata, kalian berdua bisa ke samping dan menunggu. Saya akan mengaktifkan susunan transportasi nanti dan mengirim anda berdua kembali ke sekte. Ya. Linan Hai menjawab dengan lembut. Kemudian, dia berbalik ke samping dan berkata kepada Chuhen, Junior Chuhen, hati-hati. Saya akan. Kemudian, Penatuamu mengeluarkan benda seperti batu giok dan memberikannya kepada Chuhen. Slip giok itu lebarnya sekitar 15 cm dan selebar jari. Itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan terasa sejuk saat disentuh. Ada nomor di Slip giok. 81. Chuhen mengangkat alisnya dan melihat nomor itu dengan heran. Peringkat 81 di antara murid istana. Itu benar. Penatuamu memberikan penegasannya, dan nada suaranya menjadi lebih serius. Di depan anda, ada 80 murid istana. Di antara mereka, 60 adalah murid istana veteran, dan 20 seperti anda, pendatang baru. 20 murid baru. Chuhen sedikit terkejut karena kemungkinan seperti itu sangat rendah. Lagipula, pasti ada lebih dari 10.000 murid pelataran dalam di sekte Seribu Bangau. Hingga saat ini baru 20 orang yang lulus ujian. Bahkan jika Linan Hai, Jisier, dan orang lain yang belum berpartisipasi dalam tes babak final diikut sertakan, jumlahnya masih kurang dari 30. Peraturan babak final sangat sederhana, yaitu merebut Slip giok milik orang lain. Oh. Pada akhirnya, Slip giok milikmu dengan jumlah tertinggi akan menjadi hasilmu. Jadi begitu, mata Chuhen sedikit menyipit saat dia berbicara dengan suara rendah. Dengan kata lain, jika aku mengambil Slip giok bernomor satu, milikku, maka aku akan menjadi pemimpin murid istana. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang menatap aneh ke arahnya. Bukankah Chuhen berbicara terlalu arogan? Dari awal hingga akhir, tidak ada seorang pun dalam sejarah Sekte Seribu Bangau yang berani menyombongkan diri seperti itu. Namun sekali lagi, karena Chuhen mampu langsung mengalahkan Meng Hong yang berada di peringkat ketiga, berarti tidak menjadi masalah baginya untuk mendapatkan posisi ketiga. Dalam sejarah Sekte Seribu Bangau, hanya satu orang yang berhasil mencapai prestasi luar biasa di babak final dan memperoleh posisi ketiga. Itu adalah murid pribadi pemimpin Sekte dan pemimpin dari lima murid inti, Tuan Muda Yuan, Wu Yuan. Semua orang merasa ngeri ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati. Jika memang demikian, maka Chuhen mungkin menjadi Wu Yuan kedua. Pada saat itu, murid inti lainnya juga akan merasa tertekan. Tentu saja, ini hanya dugaan mereka. Bagaimanapun, kejadian tak terduga apapun bisa terjadi selama putaran terakhir tes. Sekarang, mereka hanya bisa mengatakan bahwa Chuhen memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan tiga besar, tapi apa hasilnya? Tidak ada yang tahu. Penatuamu bertanya, apakah Anda memiliki pertanyaan lain? Di mana titik kumpul terakhir? 440. Pertarungan pemeringkatan murid Aula juga merupakan putaran terakhir penilaian. Setelah Chuhen meninggalkan stasiun transfer ujian ketiga, dia memasuki lokasi ujian akhir sendirian, yang merupakan bagian terdalam dari hutan Gunung Mang. Monster yang tinggal di sini semuanya sangat kuat. Eksistensi tingkat Bisking dapat dilihat di mana-mana. Pada putaran sebelumnya dari tugas memetik Tander Primrose, karena kecelakaan, Chuhen harus menghabiskan banyak waktu. Hasilnya, pertarungan pemeringkatan murid Aula telah dimulai 4 jam yang lalu. Ada 60 murid Hall veteran dan lebih dari 20 murid Hall yang baru dipromosikan. Mereka yang berperingkat lebih rendah akan dapat merebut banyak batu giok dari mereka yang berperingkat lebih tinggi. Terakhir, mereka akan dikirim ke Heaven Dasling Platform untuk menyelesaikan penilaian. Aturannya sangat sederhana, tapi agak sulit untuk dilakukan. Merebut banyak batu giok dari mereka yang berperingkat lebih tinggi dari Anda, dalam arti tertentu, menantang mereka yang lebih kuat dari Anda. Bagi banyak orang, tantangan seperti ini sangatlah sulit. Setelah beberapa saat, Chuhen berhenti di puncak pegunungan terjal. Ada orang-orang yang bertempur di segala arah, dan suara benturan kekuatan bisa terdengar. Aura dari segala arah cukup kuat, tapi tidak ada yang layak mendapat perhatian Chuhen. Aku ingin tahu di mana Hua Suedan yang lainnya berada. Chuhen bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia belum lama mengenal mereka, dia memiliki kesan yang baik terhadap mereka setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama mereka. Tentu saja, dengan kekuatan mereka, Chuhen tidak khawatir akan ada masalah. Di antara kelompok tersebut, budidaya Fukin adalah yang terkuat. Dia tidak akan kesulitan mencapai level terakhir. Selain Hua Suedan, yang tidak pandai bertarung, Ki Teng, Lu Ki, Zisu, dan Nong Ki semuanya memiliki peluang untuk menjadi murid Aula. Di kejauhan, ada pegunungan begelombang dan lautan pepohonan yang indah. Debu dan asap menggulung seperti asap dan kabut. Pada saat ini, mata Chuhen menjadi dingin, dan cahaya dingin muncul di matanya. Sudut mulutnya melengkung, dan dia berkata dengan dingin, karena kamu di sini, mengapa kamu diam-diam? Tunjukkan dirimu. Desir. Saat dia selesai berbicara, bersamaan dengan momentum pemecah angin yang tiba-tiba, bayangan yang dahsyat muncul dan tiba seperti pesawat ulang alik Aurora. Selain itu, hal itu memicu gelombang topan yang menghanguskan, langsung menyerang ke arah Chuhen dengan telapak tangan. Huff. Chuhen mendengus dingin dan mengepalkan salah satu tangannya. Masa cahaya hitam yang ganas melonjak di tinjunya dan bertabrakan dengan energi telapak tangan lawannya. Bang. Aliran udara di sekitarnya tiba-tiba bergetar, dan lingkaran gelombang udara hijau dan hitam yang berpotongan menyebar di antara keduanya. Tanah di bawah kaki Chuhen terbelah menjadi retakan yang panjang dan sempit. Turbulensi Zenki yang tersebar meledak dari dalam, dan sosok itu kemudian diguncang kembali oleh Astral Force Fist Chuhen. Ia berjungkir balik di udara, dan kemudian mendarat dengan mantap lebih dari 10 meter jauhnya. Alis Chuhen terangkat. Setelah pihak lain menerima pukulan darinya, dia masih bisa bernapas tanpa gangguan. Orang ini bukanlah orang yang lemah. Dia melihat bahwa itu adalah seorang pemuda berusia 20-an, menatap Chuhen dengan ekspresi dingin. Tangannya dikelilingi oleh lampu hijau, dan aura panas yang luar biasa dilepaskan, menyebabkan ruangan menunjukkan distorsi samar. Batas garis keturunan orang ini adalah atribut api, dan basis budidayanya setidaknya berada di puncak alam Void Piercing tingkat ketiga. Mata Chuhen bersinar, dan dia dengan cepat membuat penilaian kasar. Hei, kemampuan reaksinya lumayan. Pria itu menyeringai, memperlihatkan setegup gigi putih dingin. Wajah Chuhen menunjukkan sedikit ketidakpedulian. Dua orang lainnya tidak bersembunyi. Pria itu sedikit terperangah, dan tatapannya ke arah Chuhen dipenuhi dengan minat yang lebih besar. Lalu, dua sosok dengan aura kuat muncul di depan Chuhen. Huff, bajingan, kamu benar-benar membuat kami menunggu. Suara dingin dan akrab terdengar. Orang yang mengatakan ini bukanlah orang lain, tetapi murid istana peringkat ketiga, Meng Hong, yang dikalahkan oleh teknik ilusi Chuhen. Dia menatap Chuhen dengan tajam, dan matanya masih penuh kebanggaan. Sedangkan untuk orang lain, penampilannya lebih biasa, dan auranya terkendali dan tenang. Sepasang mata yang tajam menampakkan aura ganas seperti binatang buas. Di antara ketiganya, hanya orang ini yang bisa memberi Chuhen sedikit rasa bahaya. Chuhen menyipitkan matanya, merentangkan tangannya, dan mengangkat bahu. Jadi kalian bertiga menungguku di sini. Anda memberi saya terlalu banyak wajah. Saya ingin tahu apa yang Anda cari dari saya. Huff, kamu tahu jawabannya. Meng Hong berteriak dengan dingin. Kemudian, pemuda dengan jejak aura binatang buas itu maju beberapa langkah, dan suaranya tenang, tanpa sedikitpun kegembiraan atau kemarahan. Ini pertama kalinya kita bertemu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kong Bin. Kong Bin. Sudut mata Chuhen menyipit, dan sedikit kejutan muncul di antara alisnya. Tidak heran jika pihak lain memiliki sikap yang begitu mengesankan. Pemimpin murid istana, Kong Bin, yang menduduki peringkat pertama. He he, pemuda yang diam-diam menyerang Chuhen tertawa mengejek, dan berkata, saya Hutong. Seperti yang diharapkan. Hutong, si jenius yang menduduki peringkat kedua di antara murid istana. Dengan tambahan Meng Hong, tiga murid aula teratas semuanya hadir. Dia baru saja memasuki zona kompetisi untuk putaran terakhir ujian, tapi dia sudah dicegat oleh tiga orang terkuat di dalam murid kuil. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Chuhen. Namun, Chuhen tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dia tersenyum malas dan berkata, jarang sekali. Tiga murid istana teratas sebenarnya ada di sini untuk menghentikan seorang pemula seperti saya. Jika hal ini terungkap, bukankah orang-orang akan tertawa terbahak-bahak? Huff, berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Terakhir kali aku berkata bahwa aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jika kamu pintar, berlututlah dan mohon ampun sekarang, aku mungkin mempertimbangkan untuk melepaskanmu kali ini. Menghong berteriak keras dan arogan. Heh, lawan yang kalah berani menggonggong di sini. Ekspresi Menghong langsung menjadi gelap. Kongbin dan Huff, juga mengerutkan kening. Harus dikatakan bahwa Chuhen benar-benar sombong. Dia sebenarnya begitu tenang dan tenang menghadapi mereka bertiga. Huff, Huff tersenyum aneh, cahaya hijau muncul di sekujur tubuhnya, dan auranya meningkat. Heh, ku dengar selama kompetisi enam negara kekaisaran bintang suci, kamu berturut-turut mengalahkan dua peserta dari kerajaan bayangan api milikku. Oh. Kelopak mata Chuhen terangkat saat dia dengan santai bertanya, apakah kamu dari Flame Shadow Empire? Haha, selamat menjawab dengan benar. Hadiahnya adalah mengirimmu ke jalan. Aduh. Seiring dengan tawa gembira Hutong, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung menyerang Chuhen. Api hijau yang menyala-nyala membubung dan berlama-lama di sekujur tubuhnya seperti tornado kecil. Biarkan aku melihat betapa cakapnya orang yang mengalahkan Menghong dengan satu gerakan. Ketajaman yang ditunjukkan Chuhen selama beberapa hari terakhir telah menarik perhatian banyak orang dari Sekte Seribu Bangau, dan di antara mereka ada orang-orang yang ingin menekan semangatnya. Pasir dan batu berterbangan dari tanah, dan aura kuat yang mendekati peringkat keempat dari alam penusuk kekosongan menimbulkan gelombang panas yang kuat yang menyapu ke arah Chuhen. Berdengung. Mata Chuhen menjadi dingin, dan fluktuasi kekuatan yang aneh dilepaskan secara diam-diam. Untayan cahaya ungu aneh berkedip-kedip di matanya yang hitam pekat. Kaki semua orang tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi genangan air. Hutong menginjak permukaan air, menciptakan riak di dalam air. He he, apakah ini yang disebut teknik ilusi? Hutong mencibir dan langsung bergegas ke depan Chuhen. Telapak tangannya, yang dilalap api hijau, menghantam dada Chuhen. Bang! Pukulan berat itu mendarat dengan kokoh di tubuh Chuhen, dan tubuh Chuhen langsung berubah menjadi genangan air dan meledak. Eh, Hutong sedikit terkejut, dan dia mengeluarkan suara kejutan. Detik berikutnya, riak muncul di permukaan air di belakang Hutong. Bola air tiba-tiba keluar seperti air mancur dan dengan cepat memadat. Segera setelah itu, itu mengembun menjadi bentuk dan menjadi penampilan Chuhen. Pada saat yang sama, pedang hitam muncul di tangan Chuhen. Bilahnya menusuk seperti pedang tajam, merobek udara dan menyerang punggung Hutong. Suara mendesing. Hati Hutong sedikit terkejut. Dia menghindar ke samping untuk menghindari pedang hitam yang masuk, lalu dengan cepat mengulurkan tangan kanannya. Dengan genggaman backhand, dia dengan kuat meraih pergelangan tangan Chuhen. He he, hanya itu yang kamu punya. Namun, sebelum Hutong selesai bergembira, terdengar suara air, huala, dan percikan lain muncul di belakang Hutong. Percikan itu seperti mata air, dan Chuhen lainnya muncul di belakang Hutong.